Ucapkan selamat tinggal, nyalakan api besar, datanglah. Peti mati hitam itu meledak dengan keras, dan kimayat melonjak seperti air pasang. Li Qingshan meringkuk seperti bayi. Cangkang mendalam penyuruh muncul berlapis-lapis, menghalangi kimayat yang melonjak dengan liar, tetapi segera terkorosi dan ditembus. Lapisan pertahanan pertama hancur, dan dia membungkus sayap Phoenix yang terbakar di sekeliling dirinya. Nyala api burung Phoenix bisa menekan kimayat, tapi bagaimanapun juga, itu masih sangat lemah. Di bawah ledakan dahsyat, ia segera runtuh. Sayapnya hancur, dan lapisan pertahanan kedua ditembus. Untungnya, setelah menembus dua lapisan pertahanan tersebut, kekuatan ledakannya mulai melemah. Dia menggunakan iblis sapi menempa kulitnya untuk menahannya dengan paksa, tetapi sebagian besar diamond key-nya telah habis. Markis of Rui berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Jelas sekali, dia tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti Li Qingshan. Jubah mewahnya telah hancur berkeping-keping, dan bahkan kulitnya telah diwarnai hitam. Jelas sekali, dia telah diracuni oleh racun mayat yang sangat ampuh. Jubah mewahnya adalah jubah resmi yang dibuat khusus untuk gubernur suatu wilayah oleh kerajaan sia besar, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sama seperti segel pegunungan dan sungai, tidak hanya merupakan simbol status, namun juga memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Dengan perlindungan naga ular, itu seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang setelah diledakkan secara paksa, tidak dapat diperbaiki sama sekali. Wajahnya pucat pasi, dan dia merasa sangat kesakitan. Hanya Gu Yanying yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, anggun seperti sebelumnya. Pesonanya tidak berkurang sama sekali, dan dia tampak tidak terluka sama sekali. Namun, ada bekas korosi di dekat lengan bajunya. Saat dia muncul, dia mencari jejak Ratu Kegelapan dengan tatapannya yang seperti elang, tapi dia tidak ditemukan. Apakah Ratu Kegelapan sudah mati? 100 km jauhnya, terjadi gemuruh besar lainnya. Kultifator inti emas lainnya telah tewas dalam pertempuran. Dia telah meledakkan inti emasnya. Angin kencang mengacak-acak pakaiannya dan membuat rambutnya menari-nari di udara. Gu Yanying menghitung dalam hati, menurut auranya, seorang kultifator inti emas lainnya telah tewas dalam pertempuran. Dia tidak bisa meledakkan inti emasnya tepat waktu. Para pembudidaya yang tersisa mungkin telah mencapai batasnya juga. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan mati dalam pertempuran satu demi satu. Dan, alam hantu lapar hampir melahap wilayah ini sepenuhnya. Yanying, apa yang harus kita lakukan? Markis dari Ruyi berkata dengan agak panik. Dia tidak peduli dengan kerusakan pakaiannya. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting dari nyawanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mengalami teror kematian. Ketika Xiaochen memikirkan semua pakaian mewah, anggur berkualitas, wanita cantik, dan jalan menuju keabadian meninggalkannya, bahkan giginya mulai bergetar. Gu Yanying berpikir, Markis of Ruyi dapat dianggap sebagai orang yang luar biasa, tetapi dia terlalu banyak dilindungi oleh leluhurnya. Lagi pula, dia tidak pernah marah pada hidup dan mati. Biasanya, dia masih bisa menunjukkan sikap seorang Markis, tapi jika menyangkut masalah hidup dan mati, dia akan benar-benar tidak berdaya. Hatiku mulai panik. Li Qingshan mencibir, omong kosong apa Markis Ruyi. Kamu biasanya mondar-mandir, tetapi ketika saatnya tiba, kamu menjadi pengecut. Markis dari Ruyi sangat marah. Dasmon celaka, beraninya kau menghinaku. Gu Yanying berkata dengan rasa ingin tahu, kamu sangat tenang. Li Qingshan tersenyum dan berkata, jika ini benar-benar krisis hidup dan mati, saya mungkin tidak bisa tersenyum. Itu tidak akan merenggut nyawaku. Setelah itu, dia berkata kepada Markis dari Ruyi, bagaimana menurutmu? Jika kamu memberiku cincin sumeru, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jangan pernah memikirkannya, apakah kamu punya cara untuk keluar? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Aku memang punya cara, tapi kalau dipikir-pikir, jauh lebih memuaskan mengambilnya dari mayatmu. Di Lautan Darah, Raja Hantu Perut Hampa meraih komandan mayat terakhir dan menenggelamkannya dengan kejam. Beberapa saat kemudian, Lautan Darah menjadi jernih. Orang mana yang telah membantuku? Silakan keluar, Sekte Umbral Yin pasti akan berterima kasih banyak. Ratu Kegelapan menyembunyikan Raja Hantu dan mengamati sekeliling. Dengan teknik yang aneh dan kuat seperti itu, pengunjungnya pastilah bukan orang biasa, dan mereka benar-benar mampu menekan hantu mayat tersebut. Jika dia bisa merekrut mereka ke dalam Sekte Umbral Yin, itu akan sangat berguna. Pemandangan di hadapannya berubah. Lautan Darah Lenyap kembali ke langit di atas Gunung Burial Mount. Zier tiba-tiba menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. Dua sosok muncul, satu besar dan satu kecil, manusia dan kerangka, saling berhadapan. Mereka telah muncul, dan komandan mayat telah menghilang. Apakah mereka sudah membunuh komandan mayat? Itu tidak mungkin. Mata Ratu Kegelapan melebar, mencerminkan kerangka kecil. Tulang putihnya berkilau dan berkilau, bersinar dengan cahaya suci. Api putih menyala di rongga matanya. 26 tasbih melingkari tulang ramping lengan kirinya, sementara tangan kanannya memegang sepanduk panjang berwarna merah darah yang berkibar tertiup angin. N kecil juga menatap wanita cantik di depannya, hanya beberapa inci jauhnya. Kamu, Ratu Kegelapan mengulurkan tangannya. Perasaan yang tak terlukiskan mengalir di hatinya. Tidak ada alasan, tidak ada bukti. Saat dia melihatnya, dia tahu bahwa sesuatu yang begitu penting yang telah hilang selama bertahun-tahun telah muncul lagi di hadapannya. Yang mulia, Anda sudah keluar. Markis dari Rui sangat gembira. Tuan, Ham, Li, Elbai, kamu juga sudah bertambah besar. Suanyu, yang telah bersembunyi di langit dengan penyembunyian bulan sepanjang waktu, melihat Ratu Kegelapan muncul dan bergegas mendekat. Li Kingshan melihat Little N dan berhenti khawatir. Dia ingin mengatakan sesuatu sambil tersenyum, tapi dia memikirkan sesuatu. Ratu Kegelapan. N kecil. Teknik pengendalian hantu yin yang mendalam. Kota Hub Selatan. Jangan bilang padaku. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tenggorokannya seperti dicengkeram oleh tangan tak kasat mata, mencegahnya mengatakan apapun. Gu Yanying menatap Li Kingshan dengan heran. Pria yang tak kenal takut ini juga mempunyai saat-saat di mana dia merasa takut. Itu karena kerangka kecil itu, yang juga merupakan N kecil itu. Setelah mengetahui identitas Li Kingshan, dia dapat dengan jelas menebak bahwa kerangka putih itu adalah N kecil. Bukan hanya Li Kingshan. Tingkah laku Ratu Kegelapan juga sangat aneh. Sejak kapan wanita dingin dan penyendiri ini pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Di wilayah yang hendak dilahap oleh alam hantu lapar ini, ada tiga orang yang sama sekali lupa akan segala sesuatu di sekitarnya, baik kemenangan atau kekalahan, hidup atau mati. Yang tersisa hanyalah orang di hadapan mereka. Itu adalah kegembiraan yang luar biasa karena mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang, perjuangan yang masih ada, atau ketakutan akan kehilangan sesuatu. N kecil menghindarinya dengan satu langkah mundur, dan tangan Ratu Kegelapan meleset. N kecil menatap Ratu Kegelapan dan terus-menerus mundur. Dia bergumam dalam hati, Selamat tinggal selamanya, ibu. Anak tampan yang familiar namun asing itu tumpang tindi dengannya sebelum berpisah lagi. Dia berbalik dengan tegas dan terbang menuju Li Kingshan, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Li Kingshan tersenyum lebar, memamerkan giginya dan tersenyum seperti anak kecil. Dia bisa merasakan kegelisahan di hati Little N, jadi dia mengusap kepalanya. Ayo berjuang. N kecil melepaskan diri dari pelukan Li Kingshan dan melambaikan tangannya. 26 tas bitengkorak tersebar ke lautan mayat. N kecil memegang pedang tulang putih dan terbang ke bawah. Hentikan. Zier, merasakan bahaya besar dan memerintahkan dengan keras. Beberapa lusin komandan mayat meninggalkan lawannya masing-masing dan bangkit, menyerang Little N. Li Kingshan mengangkat lengannya dan meletakkannya di depan Gu Yanying, yang ingin membantunya. Suruh Ratu Kegelapan bersiap menutup gerbang hantu lapar. Kami akan langsung mencari akar masalahnya. Apa? Gu Yanying sangat terkejut. Apakah dia seharusnya menangkis beberapa juta mayat prajurit sendirian, serta begitu banyak jenderal mayat dan komandan mayat. Kelompok komandan mayat didakwa dengan melonjaknya ki mayat. Little N mengayunkan Blut C. Banner, dan mereka semua menghilang. Mayat ki yang mereka bawa juga tersebar. Meskipun dia tidak dapat membunuh mereka, menjebak mereka untuk sementara waktu bukanlah masalah. Saat Blut C. Banner pertama kali disempurnakan, kondisinya paling lemah. Saat ia terus-menerus bertarung dan melahap lebih banyak musuh, Blut C. Banner menjadi semakin kuat. Setelah membuat komandan mayat yang mengepung Ratu Kegelapan menjadi berdarah, Blut C. Banner menjadi sangat kuat. Komandan mayat ini memiliki tubuh yang kuat dan ki mayat yang kuat, dan mereka bahkan dapat memerintahkan jenderal mayat dan prajurit mayat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, teknik mereka yang lain cukup sederhana. Mereka tidak memiliki kemampuan bawaan dasmon yang kuat, juga tidak memiliki beragam teknik yang dimiliki oleh kultifator manusia. Menembus spanduk laut darah sangatlah sulit. N kecil turun dari atas. Spanduk laut darah membentang beberapa ratus meter, menari seperti naga darah, diam-diam melahap lautan mayat. Ribuan, puluhan ribu, seratus ribu. Mayat jenderal dan komandan mayat masih bisa menahan invasi lautan darah, namun prajurit mayat jelas tidak memiliki kemampuan itu. Tersapu ke dalam lautan darah, mereka segera berubah menjadi genangan darah, memperkuat kekuatan panji laut darah. Kerangka yang tersisa berenang di lautan darah, jauh lebih kuat daripada kerangka manusia pada awalnya. Lautan darah berisi lautan tulang yang terus-menerus menerjang ke arah komandan mayat. Skeleton Demons yang telah diterbangkan juga tidak tinggal diam. Mereka semua membuka mulut mereka yang besar dan ganas yang dipenuhi gigi tajam dan menyemburkan api yang berkobar. Beberapa ribu mayat jenderal memimpin pasukan beranggotakan beberapa juta orang dalam pengepungan menuju Skeleton Demons. Mereka semua jatuh ke dalam formasi pertempuran saat ki mayat mengembun menjadi monster ganas di udara. Senjata mengerikan jatuh ke arah Skeleton Demons. Ki mayat pada mayat prajurit jauh lebih tipis. Mayat jenderal telah mengumpulkan ki mayat pada prajurit mayat dan mengubahnya menjadi berbagai serangan, menghilangkan lapisan perlindungan terakhir prajurit mayat. Ledakan, 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 ledakan. Dimanapun api sama di tulang putih lewat, itu seperti bunga api yang mendarat di panci berisi minyak. Api besar membumbung ke udara dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi api padang rumput. Mayat prajurit mulai terbakar di api sama di tulang putih, menjadi bagian dari api dan mengobarkannya. Api sama di tulang putih berubah menjadi awan api besar yang berputar-putar di udara. Mereka seperti binatang raksasa yang terus berubah bentuk, menyemburkan ribuan lidah api yang mengjilat lautan mayat di tanah. Setelah kehilangan bawahannya, mayat jenderal hanya bisa mengedarkan ki mayat mereka dan bertahan dengan pahit di lautan api. Namun, mereka hanya bisa bertahan lebih lama di lautan api. Di bawah nyala api sama di tulang putih yang membara, ki mayat pelindung dengan cepat hancur, pecah dan terbakar menjadi banyak obor. Seluruh dunia terbakar. Api yang hebat sekali. Li Qingshan memuji dengan keras. Sementara itu, yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Cahaya nyala api berkedip-kedip di wajah mereka. Gu Yanying mengerutkan kening dalam-dalam. Api macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dan apinya sangat kuat. Dia percaya dirinya sangat berpengetahuan dan berpengetahuan. Ini adalah api yang bahkan dia belum pernah mendengarnya. Pertemuan yang tidak disengaja ini sungguh tak terduga. Api putih. Zier, membelalakan matanya. Nyala api ini bahkan menyebabkan dia merasakan sedikit rasa takut. Dia tiba-tiba teringat rumor yang sangat tersebar luas di alam hantu lapar. Dahulu kala, api suci berwarna putih pernah turun dari langit dan membakar segalanya. Meskipun api pada akhirnya telah dipaksa keluar dari alam hantu lapar, tidak hanya mayat raja dan raja hantu yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi abu dalam bencana besar alam hantu lapar, bahkan keberadaan yang lebih kuat, keberadaan yang bahkan dia tidak bisa. Berharap untuk mencapainya, telah binasa di dalam. Dikatakan bahwa ketika api suci putih ini turun sekali lagi, itu akan menjadi saat kehancuran alam hantu lapar. 552 Si putih sangat kuat, suanyu bergumam. Itu baru beberapa tahun berlalu, tapi Blackie dan Whitey telah menjadi begitu kuat. Ratu kegelapan mengulurkan tangannya dengan sia-sia. Pikirannya kacau. Apakah saya melakukan kesalahan? Mungkinkah detak jantungku hanya ilusi? Jika bukan dia, mengapa dia menyelamatkanku? Jika itu benar dia, kenapa dia tidak mengakuiku? Kenapa dia tidak memanggilku, ibu? Apakah dia masih membenciku? Jejak kebingungan dan kesedihan muncul di kedalaman mata putri yang dingin dan mulia. Hanya ketika api mencapai langit barulah mereka sadar kembali. Mereka melihat sosok putih terbang bebas di atas lautan mayat, mengibarkan spanduk berwarna darah, menyapu semua yang ada di hadapannya. Inilah kekuatannya saat ini. Markis of Ruyi bergidik di dalam. Bagaimana saya bisa mengalahkan lawan seperti itu? Bahkan jika saya memobilisasi semua penggarap komando Ruyi, dapatkah saya berhasil? Sebenarnya, api sama di tulang putih hanya sangat efektif melawan mayat dan hantu. Terhadap para kultifator, terutama para kultifator inti emas, kekuatan tersebut belum tentu sekuat itu. Namun, Markis dari Ruyi telah mengalami hidup dan mati terus-menerus, sehingga pikirannya menjadi kacau. Dia sangat ketakutan. Adapun para pembudidaya inti emas lainnya, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersuka cita karena selamat dari bencana. Melihat pemandangan mengerikan yang tampak seperti akhir dunia, mereka semua tercengang. Nyala api tidak membedakan antara teman atau musuh. Mereka juga harus mengedarkan kis spiritualnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Seorang kultifator inti emas telah mencapai ujung talinya di bawah pengepungan komandan mayat, hampir meledakkan inti emasnya. Ketika api sama di tulang putih menyentuhnya, ia juga mulai terbakar dengan ledakan. Aku tidak bisa menerima ini. Aku sudah merencanakannya sejak lama, namun aku dikalahkan oleh legenda konyol. Zier, melipat tangannya dan melayang ke langit. Dia menyerang Little N. Sosok raksasa menghalangi jalannya seperti gunung. Itu adalah Raja Hantu Perut Hampa yang dipanggil oleh Ratu Kegelapan. Ia menatap, Zier, dari atas sambil mengayunkan tangan besarnya ke arah, Zier, dengan kejam. Zier, menyilangkan tangannya dalam posisi bertahan, seolah langit telah runtuh. Kekuatan yang tak tertandingi datang. Dia dikirim terbang. Dia hanyalah seorang komandan mayat. Sekarang pasukan mayat telah dihancurkan oleh Little N, dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa dia pinjam. Dia jelas bukan lawan Ratu Kegelapan. Raja Hantu Perut Hampa maju selangkah dan menginjak, Zier, ledakan. Batu beterbangan kemana-mana dan bumi retak. Sebuah lubang yang dalam terbentuk. Zier, ditarik oleh asap hitam di punggungnya. Dia baru saja lolos dari kematian. Angin dan api menyerang dari kiri dan kanan. Gu Yanying dan Li Qingxian saling berpapasan. Zier, memutar tubuhnya dengan keras dan terjatuh ke bawah. Tangan kanannya mendesis saat terbakar oleh api Phoenix, dan bekas luka berdarah tertinggal di wajahnya. Asap hitam di punggungnya tiba-tiba terputus. Dia mengedipkan matanya seolah dia terbangun dari mimpi. Dia menutup matanya lagi, merentangkan tangannya, dan jatuh ke dalam gerbang hantu lapar. Saat ini, gerbang hantu lapar telah berubah menjadi jurang raksasa. Dia menghilang tanpa jejak. Gu Yanying melihat ke belakang dan tersenyum. Sungguh luar biasa bahwa Yang Mulia Ratu Kegelapan selamat dan sehat. Ratu Kegelapan mengangguk. Aku sudah merepotkanmu, saudari. Tatapannya beralih dan tertuju pada Li Qingxian. Pada saat itu, Li Qingxian merasa tatapan itu menusuknya. Itu adalah Raja Hantu Perut Hampa di belakang Ratu Kegelapan. Dan sepertinya itu bisa menamparnya kapan saja. Ratu Kegelapan segera mengalihkan pandangannya dan menghembuskan napas dengan lembut. Mari kita tutup gerbang hantu lapar dulu. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menerima hasil yang memuaskan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Suara kering dan memekakan telinga terdengar, bergema melalui gerbang hantu lapar dan mencapai langit. Ledakan, sebuah tangan besar dan layu terulur dari jurang, mencengkeram tepi lubang. Dengan sebuah dorongan, sesosok tubuh raksasa melompat keluar. Li Qingxian akhirnya melihat kemunculan mayat raja. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak ada bedanya dengan mayat manusia, tapi ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Paku tulang yang ganas menonjol dari tubuhnya, memberikan perasaan yang sangat menindas. Karena keterbatasan kekuatan domen, hanya separuh tubuhnya yang keluar dari gerbang hantu lapar, tapi masih setinggi gunung kecil. Ki mayat hitam yang melingkarinya seperti kabut yang tertinggal di sekitar pegunungan. Matanya yang menyerupai danau kecil bersinar dengan cahaya hijau yang brutal saat ia menatap raja hantu perut hampa dengan kejam dan mengayun dengan keras. Empat garis cahaya hitam yang brutal merobek langit, tapi diarahkan ke Little N di kejauhan. Ancaman terbesar yang dia rasakan bukanlah wanita di hadapannya yang bisa mengendalikan raja hantu, melainkan kerangka kecil itu. Selama dia membunuhnya, beberapa lusin komandan mayat di bawah komandonya bisa membebaskan diri. Gunung yang lebih besar menghalangi jalan mayat raja. Raja hantu perut hampa dengan kuat menahan seberkas cahaya hitam dan mundur beberapa langkah. Beberapa bekas cakar tajam muncul di tubuhnya saat ia melontarkan pukulan dengan raungan yang keras. Di tanah tandus, mayat dan hantu, dua makhluk raksasa, berdiri di tempatnya tanpa mengelak sama sekali. Mereka saling menyerang dengan ganas. Yang satu tidak bisa mengelak, sementara yang lain melindungi orang di belakangnya. Li Qingxian juga terkejut dengan pemandangan ini, seolah-olah dia telah kembali ke medan perang purba para dewa dan iblis, hanya untuk melihat raja hantu perut hampa dengan cepat meredup setelah menderita beberapa pukulan. Namun, mayat raja menjadi semakin gagah saat bertarung. Ia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan domain dan tiba di sini dari alam hantu lapar. Namun, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan raja hantu di bawah kendali kultifator kesusahan surgawi kedua yang telah kehilangan kesadarannya. Selama itu bertahan lebih lama, gerbang hantu lapar akan melahap wilayah ini sepenuhnya. Saat itu, ini akan menjadi dunianya. Yang mulia, saya akan membantu Anda. Markis dari Ruyi berseru. Segel pegunungan dan sungai meluas hingga batasnya dan menghantam mayat raja. Mayat raja dengan kuat menahan serangan telapak tangan raja hantu perut hampa dan melayangkan pukulan balik ke segel pegunungan dan sungai. Segel pegunungan dan sungai langsung terlempar beberapa puluh kilometer jauhnya. Itu menjadi penuh dengan retakan dan menjadi semakin redup. Markis dari Ruyi memuntahkan setegup darah dengan keras. Dia menyeka mulutnya dan menggerakkan segel pegunungan dan sungai lagi seperti orang gila, menghancurkannya. Li Qingshan dan Gu Yanying terbang di udara, mengeluarkan aliran angin dan api. Dibandingkan dengan mayat raja, mereka seperti dua mengat kecil, yang terus-menerus berkeliaran. Api Phoenix dan angin atmosfer keduanya memiliki kekuatan penghancur yang besar. Namun, dengan tubuh raksasa mayat raja, yang tertinggal hanyalah luka bakar dan luka. Para penggarap lainnya juga memahami bahwa mereka telah mencapai titik terakhir. Apakah mereka hidup atau mati akan ditentukan oleh pertempuran ini, jadi mereka semua bergegas. Pada saat ini, Li Qingshan merasakan pertanda bahaya yang ekstrim. Dia mengepakkan sayapnya dengan liar dan berputar-putar saat dia terbang menuju langit. Api sama di tulang putih menyapu seluruh wilayah. Tidak ada satupun mayat prajurit atau jenderal mayat yang selamat, sementara komandan mayat semuanya tersedot ke dalam spanduk laut darah. Spanduk laut darah terus-menerus berputar dan melonjak seolah-olah bisa terkoyak kapan saja. Meskipun Blutsy Banner sudah menjadi lebih kuat, masih agak sulit untuk menekan beberapa lusin komandan mayat. Api sama di tulang putih yang melonjak menyapu kembali, mengalir ke tengkorak di bagian atas panji laut darah. Dari atas ke bawah melewati tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang ekor. Tiang bendera yang terbuat dari tulang mendapat tampilan baru, menjadi lebih berkilau dan mengilap, menopang panji laut darah. Di masa lalu, ketika dia menyempurnakan Blutsy Banner, dia baru saja berhasil, karena dia tidak memiliki cukup mayat. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk dirinya sendiri, apalagi memasuk Blutsy Banner. Tapi sekarang, mayat rajurit yang telah disempurnakannya berjumlah hampir 10 juta. Sebelum, Zier, muncul, beberapa juta mayat tentara telah keluar dari gerbang hantu lapar. Meskipun mereka semua telah dibunuh atau bahkan dihancurkan berkeping-keping oleh segel pegunungan dan sungai, mayat mereka masih tertinggal di tanah. N kecil menerima semuanya tanpa ada pemborosan sama sekali. Masalah tidak adanya cukup jenazah tidak ada sama sekali. Dia menyempurnakan Blutsy Banner sekali lagi, mencapai puncaknya saat ini. Kemudian dia menyalakan api samadi tulang putih, yang menyapu dan berubah menjadi tornado api, mengalir ke atas kepalanya. Tulangnya seperti spons, menyerap api dengan liar, menyedot semua api dalam jarak beberapa puluh kilometer. Baru saja, dia merasa puas, jadi dia berhenti menyerap. Kilau setiap tulang bagaikan api samadi dari tulang putih, yang memiliki warna putih hampir transparan dan mengilap. Dia akhirnya mendorong lapisan pertama jalan tulang putih dan keindahan luar biasa hingga batasnya, tapi dia juga mencapai hambatan baru. Jika dia ingin menerobos, dia tidak hanya membutuhkan mayat dalam jumlah besar, tapi dia juga membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Tasbih Tengkorak juga sama. Setelah menyempurnakan 26 Tasbih Tengkorak ke puncak, dia berjuang untuk menembus ke-27. Sepertinya, dia hanya bisa menyempurnakannya setelah mencapai lapisan kedua dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Begitu dia mencapai manik ke-27, keseluruhan kekuatan skeleton demons akan mengalami terobosan kualitatif. Pada saat itu, setiap iblis Tengkorak akan mampu melawan seorang kultifator inti emas. Dan, formasi skeleton demon yang mereka kumpulkan akan menjadi lebih kuat. Itu bisa langsung menyapu semua lawan di kesengsaraan surgawi kedua. Spanduk laut darah mulai berkibar lagi. Komandan mayat saat ini sedang bekerja sama untuk menyerang. Little N melemparkan 26 Tasbih Tengkorak ke dalamnya, menyusun formasi skeleton demon dan untuk sementara menekannya dan memberi mereka waktu. N kecil mengangkat pedang tulang putih di tangannya tinggi-tinggi ke udara, mengarahkannya ke langit saat dia melantunkan kitab suci di dalamnya. Dengan ujung pedang sebagai pusatnya, kobaran api mulai berputar dengan hebat, membentuk pusaran besar yang meluas keluar dan memenuhi seluruh langit. Aliran api mengalir ke ujung pedang. Pedang tulang putih yang panjangnya kurang dari satu meter itu seperti jurang maut, menelan amukan api seperti ikan paus. Senjata paling ampuh di jalan tulang putih dan keindahan luar biasa bukanlah spanduk laut darah atau Tasbih Tengkorak, melainkan pedang pembunuh Buddha. Kebudaan, kesempurnaan pencerahan, adalah tingkat pencerahan tertinggi dalam agama Buddha. Ia melampaui enam alam, tidak lagi berada dalam lima elemen. Ia memiliki kekuatan tak terbatas dan kebijaksanaan tak terbatas. Bahkan pencipta jalan tulang putih dan keindahan luar biasa hanya cukup berani untuk menyebut dirinya sebagai bodhisattva tulang putih. Dia tidak berhak disebut Buddha tulang putih. Namun, dia menamai pedang itu pembunuhan Buddha. Ini adalah ambisinya sekaligus bukti kekuatan pedang. Api sama di tulang putih yang diubah dari jutaan mayat prajurit dan ribuan jenderal mayat semuanya bergabung menjadi pedang tulang putih tanpa meninggalkan apapun. Lautan mayat lenyap, nyala api menghilang, tetapi dunia masih belum cerah. Langit gelap, diselimuti kabut yang tak kunjung menyebar. Pedang tulang putih tidak mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu hanya bertambah sedikit lebih lama. Faktanya, bentuk keseluruhannya bahkan lebih kasar dari pedang tulang putih aslinya. Apakah penempaannya gagal? N kecil menatap pedang di tangannya, dan sedikit kegembiraan muncul di dalam. Pedang pembunuh Buddha di tangannya bahkan tidak bisa dianggap sebagai dasar, hampir tidak membentuk embryo pedang. 553. Mayat raja merentangkan tangannya, dan sepuluh jarinya melengkung menjadi cakar elang. Sepuluh garis cahaya hitam keluar dari ujung jarinya ke segala arah. Itu adalah sepuluh kuku jarinya. Jantung Li Qing Shan melonjak ke tenggorokannya saat dia berbalik dengan putus asa. Jika dia diserang, hanya kematian yang akan menunggunya tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidupnya. Kukunya benar-benar berubah arah bersamanya seperti pedang terbang. Tepat ketika dia tidak bisa mengelak sepenuhnya, hembusan angin kencang tiba-tiba melonjak dari sampingnya, mendorongnya menjauh. Sebuah kuku seukuran balok batu melewatinya. Rambut merahnya melayang di udara. Li Qing Shan menganggup ke arah Gu Yan Ying. Jika bukan karena penggemar Gu Yan Ying, dia tidak akan bisa menghindari cedera berat bahkan jika dia berhasil selamat. Setelah itu, dia akan berada dalam bahaya jika menerima beberapa serangan lagi. Gu Yan Ying, sebaliknya, sekali, serangan mayat raja bersifat selektif, menargetkan orang-orang yang tidak bisa bertahan atau menghindar. Jika bukan karena peringatan penyuruh, Li Qing Shan mungkin akan terluka parah. Menatap ke bawah, dua kultifator inti emas lainnya telah gugur dalam pertempuran. Li Qing Shan bahkan mengenali salah satunya. Dia adalah salah satu dari empat Grandmaster. Tiga kultifator inti emas lainnya menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Yang disebut luka ringan adalah hancurnya artefak misterius yang menjadi sumber kehidupan mereka dan hilangnya satu lengan. Sedangkan untuk luka berat, bagian bawah tubuh mereka telah menjadi daging cincang. Mereka hanya berhasil bertahan hidup karena kekuatan hidup mereka sebagai kultifator inti emas, namun mereka berada di ambang kematian. Sebelum para kultifator inti emas bisa membentuk pengepungan, mereka sudah merasa ketakutan. Ini adalah teror dari Cors Kings. Mereka terpisah dari seluruh bidang kultifasi. Bahkan jika mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka bukanlah orang-orang yang bisa dianggap remeh oleh sekelompok pembudidaya inti emas. Jika mereka ingin menghentikannya, maka mereka sebaiknya bersiap untuk mati. Adapun Raja Hantu Perut Hampa milik Ratu Kegelapan. Setelah menderita tiga kuku, ia berada di ambang kehancuran. Mungkin hanya diperlukan serangan lagi dan itu akan selesai. Ratu Kegelapan melirik ke belakang sebelum melihat mayat raja di hadapannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Angin kencang bersiul saat Raja Hantu Perut Hampa membuka mulutnya yang besar. Gelombang yinki mengalir masuk. Tubuhnya terisi sekali lagi, dan perutnya membuncit. Kamu masih belum menyerah. Mayat Raja menekankan tangannya ke tanah, dan tubuhnya bergerak sedikit lebih dekat ke gerbang hantu lapar. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih ganas, dan lengannya dikelilingi oleh lapisan kimayat saat dia menghantamkannya ke perut Raja Hantu Perut Hampa. Raja Hantu Perut Hampa bergerak mundur, menciptakan jurang besar di tanah. Kemudian, dia mundur beberapa kilometer dan mengeluarkan seteguk energi hin. Sosoknya sangat putus asa. Saat ini, gerbang hantu lapar terbuka lebih lebar, dan kekuatan mayat raja tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, ia tumbuh semakin kuat. Meskipun dia telah kehilangan bawahan yang tak terhitung jumlahnya, seluruh alam hantu lapar mendukungnya dalam memperluas wilayahnya. Raja Zombie berkata, kalian semua akan mati di sini hari ini. Ada juga kerangka aneh itu. Meskipun api putih itu menakutkan, mustahil baginya untuk menembus energi mayat yang melindungi tubuhnya. Kekuatan pribadinya hanya setingkat komandan mayat. Dia tidak percaya orang lemah seperti itu bisa melakukannya. Dia bisa menghancurkan alam hantu lapar. Selama aku menggunakan kekuatan penuhku, aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Li Qing San terkejut. Itu menjadi semakin ganas. Lawan yang begitu kuat bukan lagi sesuatu yang bisa dihadapi dengan ranah kultifasinya saat ini. Bahkan melarikan diri pun patut disyukuri. Namun, tidak ada tempat untuk lari. Dia juga tidak mau lari. Ketika dihadapkan dengan musuh yang tidak dapat dikalahkan, beberapa orang akan merasa takut dan putus asa, sementara yang lain menjadi berdarah panas dan bersemangat. Dia termasuk yang terakhir. Dia melirik N Kecil dari jauh. N Kecil telah memberikan pelayanan yang baik kepadanya dengan menghancurkan pasukan mayat, bahkan menekan beberapa lusin komandan mayat. Sekarang, terserah dia. Niat bertarungnya melonjak. Dia tidak lagi punya pemikiran lain. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara mengalahkan lawannya. Kirimkan aku dalam perjalanan. Baiklah. Gu Yan Ying mengayunkan kipas lipat bioknya, dan hembusan angin seperti tornado bertiup ke punggung Li Qing San dengan kekuatan yang lembut namun kuat. Li Qing San membentangkan sayapnya, dan seluruh tubuhnya berkobar. Dia bergerak dengan kecepatan ekstrim, meninggalkan jejak api yang panjang. Dia seperti meteor api, menembus langit dan mendarat di tanah. Seekor ngengat terbang ke dalam nyala api. Itulah yang dipikirkan semua orang yang hadir saat itu juga. Mayat raja mengangkat tangannya dan hendak menghancurkan ngengat yang terlalu percaya diri ini. Rentetan api berbalik dan melesat ke atas kepala mayat raja, mendarat 5 kilometer jauhnya. Putri Rui mengerti apa yang terjadi. Dia melebarkan matanya dan berseru, inti emas. Li Qing San tidak akan sasarannya bukanlah mayat raja, namun inti emas yang ditinggalkan oleh dua penggarap inti emas yang telah dibunuh oleh raja mayat dalam satu serangan. Tak satu pun dari para kultifator inti emas yang hadir dapat menghalanginya. Li Qing San mengulurkan tangan dan mengambil dua inti emas, bersama dengan 200 kantong harta karun. Dia dengan santai memasukkan dua inti emas ke dalam mulutnya sebelum berbalik. Dia masih tidak menyerang mayat raja. Baru saja, seorang kultifator inti emas telah terbunuh sebelum dia dapat meledakan inti emasnya dan jatuh ke tanah. Ada juga seorang kultifator yang telah terbakar sampai mati oleh api sama di tulang putih. Li Qing San telah mengunci lokasi dua inti emas itu sejak lama. Yang dia lihat hanyalah seberkas cahaya api yang berputar di sekitar gerbang hantu lapar beberapa kali di kejauhan. Dua inti emas lainnya ada di tangannya. Li Qing San langsung memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum terbang ke kejauhan. Empat inti emas memasuki perutnya. Gu Yanying berkata dengan heran, keluarkan mereka. Setiap inti emas mengandung esensi dari budidaya seorang kultifator inti emas selama berabad-abad. Memang benar mereka mengandung energi yang besar, tetapi menelannya seperti ini bukanlah kultifasi, melainkan bunuh diri. Jika dia menelan empat inti emas pada saat yang sama, dan atributnya sangat berbeda, dia dapat membayangkan konsekuensi dari empat inti emas yang meledak di tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidupnya, dia akan tetap hancur berkeping-keping. Dia akan mati semaksimal mungkin. Li Qing San tersenyum pada Gu Yan Ying, tapi senyuman itu segera menjadi ganas. Wajahnya yang tampan dan tanpa celah digantikan oleh wajah Dasmon yang ganas dan ganas. Tubuhnya bangkit dari tanah. 3 meter, 15 meter, 30 meter, 60 meter. Dalam wujud aslinya sebagai Dasmon, mata merahnya seperti arang, dan rambut merahnya seperti api. Sepasang sayap besar dan berapi api berkobar di punggungnya. Dia tidak lagi memiliki kehebatan burung Phoenix. Sebaliknya, dia malah memunculkan perasaan kekerasan yang tak terkendali. Li Qing San berlutut dengan keras. Tempatan 4 inti emas meletus di tubuhnya pada saat yang sama, saling bertabrakan dengan ganas. Dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menekannya dengan putus asa. Pada saat yang sama, dia menenangkan hatinya dan memfokuskan pikirannya, melakukan segala yang dia bisa untuk mengendalikan dan membimbing setiap kekuatan. Meski begitu, otot-ototnya menonjol seperti tumor sebelum meledak dengan keras, berubah menjadi bola api. Ledakan, 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 ledakan. Sepertinya bom yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di tubuh Li Qing San. Demi satu. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Semuanya telah berubah menjadi api, membara dengan ganas. Jika bukan karena transformasi Phoenix, dia pasti sudah terluka parah dan diambang kematian. Melalui kobaran api, terlihat jelas kerangka setan berdiri dengan bangga. Retakan, retakan, retakan muncul di kerangka itu. Bahkan tulang harimau yang kuat pun tidak dapat menahan kekuatan 4 inti emas yang meletus pada saat bersamaan. Itu seperti retakan pada bendungan, hampir diambang kehancuran. Markis of Rui tercengang dengan tindakan gila ini. B. Apa dia gila? Diamond malang ini. Mayat raja tertawa terbahak-bahak. Apakah ini sedotan yang harus kamu pegang? Aku bahkan belum melakukan apapun, dan kamu sudah hampir mati. Dia bermimpi jika dia ingin menerobos hanya dengan menelan beberapa inti emas tepat sebelum pertempuran. Di lautan darah, formasi skeleton dimen dihancurkan dengan keras, kembali ke pergelangan tangan Little N. Warnanya agak redup, dan api samadi dari tulang putih melingkarinya sebelum memulihkan kilaunya. Penindasan Blutsea Banner terhadap beberapa lusin komandan mayat akhirnya mencapai batasnya. Jika terus berlanjut, itu akan merusak Blutsea Banner. N kecil menatap Li King Shan dengan cemas. Dia menenangkan diri dan mengguncang Blutsea Banner. Beberapa lusin komandan mayat yang berbentuk aneh dikirim terbang. Ekspresi para kultifator semuanya berubah drastis. Iblis bulan telah dengan paksa menelan inti emas dan berada di ambang kematian, sementara raja mayat juga sangat kejam. Ditambah dengan serangan menjepit dari begitu banyak komandan mayat, hanya kematian yang menunggu mereka. Daemon malang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. N kecil mengangkat embryo pedang pembunuh Buddha secara diam-diam. Komandan mayat telah membebaskan diri setelah mengalami begitu banyak kesulitan, jadi mereka sangat marah. Mereka segera mengumpulkan kaki mayat untuk membalas dendam, tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada satupun mayat prajurit yang tersisa di tanah yang dapat mereka kendalikan. Mereka terkejut. Mereka hanya ditekan di blood sea banner untuk waktu yang singkat, jadi mengapa situasi di luar berubah begitu drastis. N kecil tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia mengayunkan embryo pedang pembunuh Buddha ke belakang dan melompat, menembak ke arah kelompok komandan mayat dengan kecepatan kilat. Dia sebenarnya ingin menghadapi beberapa lusin komandan mayat sendirian. Bahkan Gu Yanying merasa otaknya kurang. Keduanya pada dasarnya tidak dapat dipahami melalui akal sehat. Bagaimana mungkin komandan mayat merasa takut? Mereka bergegas menyambutnya dengan raungan marah, tapi mereka tidak kehilangan ketenangan. Aura mereka terhubung, terjalin menjadi jaring yang sempurna. Mereka ingin menangkapnya sebelum mencabik-cabiknya. Yang menerjang adalah komandan mayat dengan tongkat menangis yang bertarung secara seimbang melawan Han Angwo. Dia meraung tajam, seperti penusup tajam yang tak terlihat, mengguncang hati orang. Tongkat menangis di tangannya berubah menjadi beberapa ratus kabur, dan semuanya nyata, menghantam seperti badai. Komandan mayat lainnya juga mengeluarkan berbagai teknik mereka. Tinju, cakar, gigi, dan ki mayat melonjak. N kecil mengayunkan embryo pedang pembunuh Buddha dari belakang ke depannya dengan tenang. Dia mulai mengayunkannya dengan santai seperti sedang menulis sesuatu. Itu mudah, seolah dia menikmatinya. Dia melewati jaring komandan mayat. Komandan mayat yang secara langsung menghalanginya semuanya tercengang di udara. Komandan mayat yang mengenakan pakaian berkabung menatap tongkat menangis di tangannya. Tiba-tiba ia patah di tengah, jatuh. Lalu dia menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri. Tebasan pedang menyilang di tubuhnya. Awalnya mereka berwarna hitam, sebelum mengembang dan membelah. Dia dipenuhi rasa tidak percaya, menggunakan tangannya untuk menutupi lukanya. Ki mayat hitam keluar dari celah di antara jari-jarinya. Saat itu juga, dia hancur berkeping-keping, jatuh dari langit. Dalam satu bentrokan, lima komandan mayat telah dipotong-potong. Embryo pedang pembunuh Buddha benar-benar tidak memiliki kekuatan yang layak. Itu sangat sulit dan tajam. Itu sangat tajam sehingga apakah itu ki mayat pelindung atau tubuh komandan mayat yang tidak bisa dihancurkan, semuanya tampak bukan apa-apa sebelumnya. Pedang apa itu? Bahkan angin atmosferku pun biasa saja. Gu Yanying terkejut. Angin atmosfernya sangat kuat, tetapi mengumpulkan dan memurnikannya sangatlah merepotkan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kenyamanan pedang? Han Angwo teringat pertarungannya dengan komandan mayat yang mengenakan pakaian berkabung barusan dan mengalami perasaan yang tak terlukiskan. Awalnya, dia merasa sudah waktunya untuk memberi pelajaran kepada para daemon dan membereskan masalah prefektur Clear River, tapi dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri itu sekarang. 554. Seluruh tubuh Li Qing Shan berkobar api. Bahkan tanah di sekitarnya telah meleleh menjadi magma merah menyala yang mengalir. Dengan kepala menunduk, dia berlutut di genangan magma seperti iblis dewa api, terjebak di lumpur dan di ujung jalannya. Perlahan, dia mengangkat salah satu kakinya dengan susah payah, mengubah posisi menjadi setengah berlutut. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan merentangkan tangannya, mengeluarkan suara gemuruh liar ke langit. Api melonjak dengan rambut merahnya, mewarnai langit menjadi merah. Setan lembu memegang surga, ini adalah keinginan yang tidak akan pernah menyerah. Di dalam api, daging dan darah terus bertambah, dan kekuatannya meroket. Dia benar-benar berhasil menanggungnya. Gu Yanying sangat terkejut, itu adalah empat inti emas. Lebih tepatnya, jumlahnya lima, termasuk inti emas Wen Zhengming. Kekuatan iblis lembu itu tidak ada habisnya. Namun, itu tidak cukup. Itu masih belum cukup. Itu tidak cukup untuk mengalahkan mayat raja. Itu masih belum cukup untuk menembus lapisan kelima dari iblis lembu. Li Qingshan tiba-tiba menoleh. Nyala api melonjak, berubah menjadi bentuk mata di rongga matanya. Dia menatap ke arah kultifator inti emas yang terluka dalam pertempuran dan separuh tubuhnya hancur. Dengan auman harimau, dia menerjang. Pada saat itu, semua orang melihat api ekor harimau merah dengan sepasang sayap di punggungnya. Itu melonjak dengan kebencian dan niat membunuh. Hentikan, Daemon celaka. Markis dari Rui berseru, tapi dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Daemon celaka, aku akan membawamu turun bersamaku. Kultifator itu meraung dengan marah. Inti emasnya berputar dan bersinar dengan cahaya cemerlang, akan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Cakar harimau yang terkondensasi dari api menghentikannya. Sosok penyuruh muncul lagi, dan inti emas yang bergetar itu menetap dengan enggan. Penyuruh menekan lautan, menekan semua kegelisahan. Harimau yang berapi api itu menjulurkan lidahnya dan memasukkan inti emas ke dalam mulutnya, mengangguk puas. Ia menoleh dan melirik ke arah para penggarap. Hati semua penggarap tenggelam ke dasar. Ada masalah baik secara internal maupun eksternal. Mayat Raja dan Dasmon, masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Mereka tidak pernah mengira pertempuran ini akan berkembang sedemikian mengerikan. Matilah, daemon celaka. Segel pegunungan dan sungai hancur. Meski tertutup retakan, momentumnya tetap besar. Iblis harimau api mengamuk telah menghilang dari tempat aslinya. Menyeret api yang tersisa di belakangnya, tiba-tiba ia menerkam ke depan dan meraih kultifator inti emas lainnya yang terluka dengan cakarnya sebelum menelannya utuh. Kultifator juga bersiap untuk meledakkan inti emasnya, tetapi jika Li Kingshan tidak melancarkan serangan, dia secara alami tidak akan mencari kematiannya sendiri. Bahkan semut pun rakus terhadap kehidupan, apalagi seorang kultifator inti emas yang bermartabat. Namun, saat Li Kingshan melancarkan serangannya, semuanya sudah terlambat. Penyuruh cukup untuk menekan inti emas sebelum meledak. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Li Kingshan. Hanya ada dua orang, Ratu Kegelapan dan Gu Yanying, tapi tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk menghentikannya. Para pembudidaya lainnya kelelahan karena pertempuran. Bahkan jika mereka ingin membantu, mereka harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Marquis of Rui terus-menerus mengendalikan segel pegunungan dan sungai. Dia naik lebih tinggi lagi ke langit, mengumpat tanpa henti. Dalam sekejap mata, Li Kingshan membunuh tiga pembudidaya inti emas lainnya dan menelan tiga inti emas lainnya. Yang membuat para petani lega, perburuan Li Kingshan berakhir di sana. Dia memulai putaran penyempurnaan lainnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari saat dia meraung hingga tiga serangan berturut-turut, semuanya terjadi hanya dalam beberapa tarikan nafas. Jika manusia ada di sana, mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi, apalagi bereaksi. Secara total, Li Kingshan telah menelan total delapan inti emas. Apa yang dia coba lakukan? Dia sebenarnya membutuhkan begitu banyak inti emas. Apakah dia mencoba menerobos ke Komandan Daemon? Itu tidak mungkin. Begitu dia memicu kesengsaraan surgawi, bahkan jika dia nyaris tidak bisa bertahan, dia pasti berada di ambang kematian. Itu tidak akan membantu apapun dalam pertempuran ini. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Mayat Raja juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera mengumpulkan semua Komandan Mayat. Tidak ada tanggapan. Embryo pedang pembunuh Buddha tergeletak di hadapannya. Tampaknya biasa saja seperti sebelumnya, tanpa pancaran, artefak dewa, sama sekali. N kecil pada dasarnya telah menuangkan setengah dari mayat yang telah dia sempurnakan kali ini ke dalam Embryo pedang pembunuh Buddha. Potongan-potongan mayat Komandan jatuh, berubah menjadi api sama di tulang putih dan menyatu dengan Embryo pedang pembunuh Buddha. Baru pada saat itulah pedang itu bersinar dengan cahaya putih setengah transparan. Sebuah tengkorak terbang di bawah kaki Little N. Dia menginjaknya dengan lembut dan mengayunkan pedangnya. Ayo pergi. Pedang itu terlalu menakutkan. Apa? Itu formasi itu lagi. Para Komandan Mayat berpencar, tapi mereka dipaksa mundur oleh tengkorak besar seukuran rumah. Tengkorak-tengkorak itu terkeke aneh, terbungkus dalam api putih saat mereka terus berputar. Ketika Little N melepaskannya dari Blood Sea Banner, dia juga melepaskan 26 tasbih tengkorak yang telah dia sempurnakan, menyusun formasi Skeleton Demon. Biasanya, Komandan Mayat akan mampu menembus formasi Skeleton Demon hanya dalam beberapa detik. Saat itu juga, ada kilatan cahaya. N kecil tidak berhenti sama sekali. Dia menginjak tengkorak dan menggunakan kekuatannya untuk melompat mundur, mundur. Pada akhirnya, sosoknya menjadi tidak terlihat. Yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya putih yang berputar dan terpantul di dalam formasi Skeleton Demon. Formasi Skeleton Demon terus menyusut sebelum akhirnya menyebar dengan keras. Tidak ada satupun Komandan Mayat yang tersisa. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan mayat yang terbakar, yang juga menyatu satu sama lain dan dituangkan ke dalam embryo Pedang Pembunuh Buddha. Gagang pedang secara samar-samar membentuk rangka yang duduk dalam posisi lotus. Embryo Pedang Pembunuh Buddha akhirnya mencapai kesuksesan awal. Bukan hanya para penggarap, bahkan mayat raja pun tercengang, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Mungkin legenda itu benar adanya. Aku harus membunuhnya, berapapun resikonya. Mata mayat raja bersinar dengan cahaya hijau yang brutal. Sepuluh kuku jarinya meledak seperti rebung, berayun ke depan dan semuanya mengarah ke Little N. Sepuluh garis cahaya hitam melesat dengan cepat. Raja hantu perut hampa tertusuk oleh seberkas cahaya hitam, tak mampu bertahan lebih lama lagi. Itu menyebar dan memperlihatkan sosok ratu kegelapan. Rambut hitamnya tergerai saat dia tiba-tiba melihat ke belakang. Hati-hati. Gu Yanying segera mengayunkan kipas lipat gioknya dan bergegas memberikan bantuan. Dia sudah sangat yakin dengan tebakannya. Ketika para penggarap inti emas mati di tangan iblis bulan sebelumnya, ratu kegelapan bahkan tidak mengedipkan mata, namun dia memucat karena ketakutan atas dunia lain, ini sekarang. Dia mungkin bahkan tidak terlalu peduli dengan hidupnya sendiri. Namun, mayat raja sepertinya telah mengantisipasi hal ini. Dia mengayunkan tangannya yang besar. Angin kencang menyapu seperti tornado, memaksa Gu Yanying melambat. Sudah terlambat baginya untuk memberikan bantuan. Nyala api di rongga mata Little N bersinar terang saat dia menatap ke depan. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya, bahkan melepaskan kendalinya atas panduk laut darah dan tas bitengkorak. Yang tersisa di pikirannya hanyalah gaya pedang, teknik pedang, gerakan pedang, dan niat pedang. Ada pemahaman yang muncul darinya. Ada juga pengetahuan dari ingatannya yang terbangun. Setelah itu, semuanya lenyap, menjadi ketiadaan. Sebuah kerangka duduk dalam posisi lotus. Pembunuhan Buddha Embryo pedang pembunuh Buddha memuntahkan seberkas cahaya sepanjang beberapa meter. Ada kilatan cahaya. Sebuah kuku dibelah menjadi dua, melewatinya. N kecil mundur. Garis cahaya itu secepat naga. Dia berbalik dan memotong kuku lainnya. Dia mengayunkan pedangnya, mengayunkan pedangnya, mengayunkan pedangnya. Garis cahaya itu menari-nari dengan liar, memotong empat kuku berturut-turut. Kuku kelima memenuhi pandangannya, tapi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Embryo pedang pembunuh Buddha ditempatkan di hadapannya. Jantung Little N berdebar kencang saat dia berkata dengan tenang, ini adalah batasnya. Ledakan, 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 lima kuku besar yang menyerupai balok batu menghantam Little N satu demi satu. Langsung, retakan muncul di tulang putihnya. Suara pecahnya terdengar seperti guntur. Bahkan gemuruh tabrakan pun tak mampu meredamnya. Ledakan, debu memenuhi udara. N kecil menghantam bukit dengan kejam. Tidak ada suara lagi. Embryo pedang pembunuh Buddha adalah yang terkuat, namun tetap membutuhkan kekuatan penggunanya sendiri untuk menggunakannya. N kecil baru saja mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama saat ini. Dia bisa menggunakan embryo pedang pembunuh Buddha untuk membunuh sekelompok komandan mayat yang berada di alam kultivasi yang lebih tinggi darinya, tapi dia tidak berdaya melawan serangan mematikan dari raja mayat. Ini adalah perbedaan kekuatan yang mutlak. Itu tidak dapat ditebus melalui item eksternal. Ini menyapu jutaan mayat tentara. N kecil, yang telah dipercayakan dengan semua harapan mereka, juga telah mencapai batasnya. Lebih dari separuh kultivator inti emas tewas dalam pertempuran. Ratu kegelapan telah gagal. Keputus asaan muncul di wajah Markis Ofrui. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Gu Yanying mengangkat kepalanya. Langit gelap. Pupil matanya menyempit, dan tatapannya menjadi setajam lang. Di luar domen ini, samar-samar dia bisa melihat bintik-bintik cahaya bintang hijau giyok yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Itu bukanlah cahaya bintang, tapi mata dari mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak ahli seperti mayat raja di antara mereka, serta keberadaan yang lebih kuat yang tidak dapat disaingi oleh dunia sembilan provinsi saat ini. Mereka seperti sekawanan burung nasar yang mengitari kepala orang-orang di ambang kematian, menunggu mereka roboh dan mati sebelum menukik dan memakan mayat mereka. Dibandingkan dengan dunia sembilan provinsi, tempat ini sudah lebih dekat dengan alam hantu lapar. Alam hantu lapar akan segera turun. Haruskah saya pergi? Tidak. Masih ada satu orang. Dia belum berbicara. Di sana. Ceritan seekor lembut terdengar, dalam dan berlarut-larut, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi. Tanah bergetar pelan. Seluruh wilayah berguncang. Bukit-bukit naik dan turun seperti ombak laut. Kuku besi maju selangkah. Tanah tenggelam dan retak. Gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Lebih dari seratus gunung runtuh secara diam-diam. Tanduknya yang melengkung seperti bulan sabit yang tergantung tinggi di langit, bersinar dengan cahaya yang tajam di ujungnya. Satu karakter, bulan, terukir di atasnya. Merah Tua seperti turunnya bintang Dasmon. Konon kemunculannya pasti akan membawa kehancuran dan peperangan. Dia melangkah mendekat, berjalan menuju mayat raja. Dengan setiap langkah, tanah akan berguncang hebat. Ratu kegelapan juga menghindar. Dia merasa seperti ada gunung yang mendesak ke depan. Dia tiba di hadapan mayat raja, dan dua aliran udara keluar dari lubang hidungnya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, beraninya kamu melukainya. Melukai, tidak, aku membunuhnya. Yang berikutnya adalah kamu. Mayat raja menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia sangat santai. Itu seperti fajar pertama, matahari merah akan segera terbit. Kemenangan akan segera tiba. Dia merasakan kekuatannya semakin kuat, baik dari dirinya sendiri maupun dari alam hantu lapar. Tidak ada yang bisa mengusirnya saat ini, di tempat ini. Li Qingshan menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Retakan hitam pekat menyebar dan terjalin di tinjunya. Tinjunya seberat gunung. Pada pandangan pertama, ia memberikan ilusi kelesuan, seolah-olah ia bergerak maju sedikit demi sedikit. Dengan majunya setiap inci, retakan hitam itu saling tumpang tindih, hingga akhirnya menjadi hitam pekat. Itu seperti tantangan hitam, penuh dengan akumulasi getaran yang tak terhitung jumlahnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mayat raja tertawa keras. Dia berdiri dengan tangan disilangkan, melihat ke bawah dari atas. Tangannya yang besar dan layu mengepal, terbungkus dalam kimayat yang melonjak. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, merentangkannya hingga batasnya. Paku tulang di sikunya tampak lebih ganas. Seperti naga yang mengaum, dia turun dari langit, menghancurkan segalanya. 555. Waktu seakan membeku pada saat ini. Di bawah langit yang luas dan suram, dua sosok setinggi gunung berdiri saling berhadapan. Tidak ada kemarahan atau kebencian di wajah Li Qing Shan, yang ada hanyalah ketenangan. Tenang dan tak bergerak seperti bumi. Kekuatan ilahi mengalir dari setiap sudut tubuhnya dan dari tanah di bawahnya. Sedikit demi sedikit, ia berkumpul di lautan dan menyatu dengan tubuhnya. Itu tidak terbatas seperti bumi. Seluruh dunia menghilang. Mayat raja yang megah seperti gunung perlahan-lahan menjadi kabur di matanya. Bahkan tinju besar yang bergemuruh ke arahnya tidak lagi memiliki tekanan apapun. Itu hanyalah sebuah penghalang jalan, sesuatu yang selalu ditemui orang dalam hidup mereka. Hancurkan saja. Melihat sepasang mata merah yang tegas dan tenang, hati raja zombie bergerak. Apa yang terjadi dengan setan kecil ini? Jika dia memiliki api burung Phoenix, biarlah, tapi dia juga memiliki banyak variasi. Dari auranya, dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama, namun dia memiliki kekuatan besar yang bahkan komandan mayat pun kesulitan untuk menandinginya. Meski begitu, masih ada kesenjangan besar di antara kami, namun dia berani menantangku. Baiklah, aku akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Pikiran raja mayat bergerak, dan empat taji tulang tiba-tiba menonjol dari tinjunya, bersiul saat menusuk ke arah wajah Li Qing Shan. Sebelum tinju mereka bertabrakan, mereka menembus Li Qing Shan. Pukulannya menjadi semakin berbahaya, tetapi Li Qing Shan tetap bergeming. Mengubah gerakannya di menit-menit terakhir juga berarti dia kurang percaya diri. Tanpa disadari, ada perubahan halus pada auranya. Waktu kembali normal. Gelombang kejut hitam langsung menghancurkan taji tulangnya. Kekuatan destruktifnya sangat kuat. Bahkan mayat raja pun terkejut. Saat kedua tinju bertabrakan, terjadi keheningan sesaat. Suara yang terlalu keras itu seperti benda raksasa yang tidak bisa dimasukkan ke dalam telinga sempitnya. Sebaliknya, hal itu memberi ilusi kepada orang-orang bahwa tempat itu sunyi. Yang terjadi selanjutnya adalah gemuruh dan getaran yang sepertinya tidak pernah berakhir. Tanah yang tenang itu seperti lautan yang mengamuk, begelombang dengan ganas. Bukit-bukit naik dan turun satu demi satu, retakan terbuka dan tertutup satu demi satu, tanpa jeda sejenak. Asap dan debu memenuhi udara. Itu melonjak ke langit. Seperti longsoran salju, korski hitam mengalir dari tubuh korsking, menghancurkan di menki. Itu benar-benar menelan Li Qingshan, meremas dan merobek tubuhnya. Li Qingshan melakukan yang terbaik untuk menyalurkan semua kekuatan mayat raja ke dalam tanah. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap langsung ke mata mayat raja, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Api phoenix yang deras meletus dari inti monster, mengeluarkan energi mayat. Lengannya yang seperti besi hitam membengkak. Pembuluh darahnya muncul dan pembuluh darahnya menonjol. Kuku besi itu meninggalkan dua lubang yang dalam di tanah. Dia tidak mundur satu langkah pun. Retakan muncul di tulangnya, dan suara logam yang terpuntir dan patah terdengar. Namun, dia tidak mempedulikannya sama sekali, dan hanya mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan ini. Jalan buntu. Mata mayat raja membelalak tak percaya. Kekuatan pukulannya sebenarnya tidak mampu menghancurkan iblis kecil ini menjadi daging cincang. Sebaliknya, kekuatan aneh dan kuat datang dari tangan iblis kecil itu, menghancurkan kekuatan dan aura mayatnya. Semua pembudidaya tercengang dengan pemandangan ini. Apakah jenderal iblis benar-benar mampu menghadapi mayat raja secara langsung? Gu Yanying berseru dalam hatinya, betapa kuatnya, betapa megahnya. Dia jelas bukan dasmon biasa. Pertemuan kebetulan seperti apa yang mereka temui hingga mendapatkan sifat sekuat itu. Ratu kegelapan menelan pil lagi dan pulih saat dia mencari N kecil dengan cemberut, tapi dia tidak menemukan apapun. Markis dari Ruyi dan Han Anguo bertukar pandang, tetapi batin mereka sangat berkonflik. Mereka berdua merasa takut, namun mereka juga berharap iblis bulan bisa mengusir mayat raja. Daemon sangat kuat dan tidak dapat dikalahkan. Kekuatan ini terlalu aneh. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Martabatnya sebagai seorang raja telah dihina dengan kejam. Mayat raja meraung ketika kimayat melonjak di lengannya seperti naga dan ular, bergabung dengannya. Warnanya menjadi hitam pekat dan ditekan dengan kejam. Bang! Tubuh kolosal Li Qing Shan terlempar. Dia berputar di udara sebelum mendarat dengan kuat di atas kuku kakinya. Dia menopang dirinya dengan satu tangan dan meluncur mundur beberapa ratus meter karena kelembaman yang besar. Baru saja, dia berhenti. Bagaimanapun, dia benar-benar seorang mayat raja. Bahkan kekuatan fisiknya pun tidak perlu dicemoh. Namun, itu juga karena transformasi setan harimau dan transformasi penyuruh saya hanya berada di lapisan keempat. Saya tidak dapat sepenuhnya menahan dan mengendalikan kekuatan lapisan kelima dari iblis sapi, atau saya tidak akan kalah darinya. Sayang sekali. Dia berhasil bertahan melawan mayat raja sebagai jenderal daemon dan tidak terbunuh dalam satu pukulan pun, namun dia masih merasa tidak puas. Dia yakin dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika ratu kegelapan dan yang lainnya mengetahui apa yang dia pikirkan, mereka mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali. Namun, itulah yang terjadi. Li Qingshan baru saja melontarkan pukulan, namun sebelum pukulan itu bertabrakan dengan tinju raja mayat, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tulang lengannya. Bahkan tulang harimaunya yang sekuat baja tidak dapat menahannya. Bahkan ketika dia menggunakan penyuruh untuk menenangkan pikirannya, membiarkan pikirannya mencapai keadaan yang rumit, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan aliran setiap kekuatan. Dia seperti anak kecil yang mengacungkan pisau besar. Dia hanya berhasil mengarahkan pedangnya ke arah musuh, namun dia tidak mampu melepaskan kekuatan pedangnya sama sekali. Faktanya, dia bahkan bisa melukai dirinya sendiri jika lengah. Ketiga kemampuan dan transformasi ini saling berhubungan. Kekurangan apapun akan menghalanginya untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ini adalah kekuatan sembilan transformasi iblis dan ilahi. Di antara sembilan transformasi besar, hanya satu transformasi kecil saja sudah cukup untuk membuat kekuatannya meningkat secara luar biasa. Apakah kekuatannya telah meningkat 20 kali lipat, 50 kali lipat, atau bahkan lebih, dia tidak dapat memperkirakannya saat ini, juga tidak punya waktu untuk memperkirakannya. Dia mengertakan gigi dan menelan darah yang mengalir kembali ke perutnya. Nyala api burung Phoenix melingkari dirinya dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia berdiri dan berjalan menuju mayat raja lagi. Mayat raja berkata dengan dingin, saya ingin melihat berapa banyak pukulan yang dapat Anda terima dari saya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah berguncang hebat berulang kali. Daerah yang awalnya berbukit di sekitar Gunung Burial Maun telah mengalami transformasi yang menggemparkan akibat gempa bumi yang berulang kali, berubah menjadi gurun kuning. Dalam jarak 100 mil, setiap kerikil tampaknya telah dihancurkan dan digiling dengan hati-hati, berubah menjadi pasir halus. Mayat raja berdiri tak bergerak di gerbang hantu lapar, membuat Li Qingxian terbang berkali-kali, memenuhi udara dengan debu. Namun setiap saat, dia akan segera berdiri kembali dan berjalan menuju musuh yang tak terkalahkan ini. Wajah mayat raja berubah saat dia menatap Li Qingxian yang mendekat, seolah dia sedang melihat monster. Dengan setiap bentrokan, kekuatan Li Qingxian semakin kuat. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia mampu mengeluarkan kekuatan iblis sapi sedikit demi sedikit. Jika dia tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Gu Yanying memperhatikan bahwa lengan mayat raja sedikit gemetar, baru menjadi tenang setelah beberapa saat. Dia berpikir tidak percaya, dia melukai mayat raja. Aku khawatir tidak ada yang akan mempercayai ku bahkan jika aku memberi tahu mereka. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, namun, itu saja. Kekuatan murni tidak cukup baginya untuk mengalahkan mayat raja. Mayat raja memilih untuk bertarung dengannya hanya demi martabat seorang raja. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menangani segala jenis mantra dan metode. Lebih penting lagi, mayat raja berada dalam posisi yang tak terkalahkan dan tidak takut mengulur waktu. Bintik-bintik lampu hijau di sekitarnya menjadi semakin jelas, menyebar kekejauhan seperti lautan. Bentuk-bentuk buram sudah terlihat, aneh, bengkok, besar, halus, dan mengerikan. Li Qingshan meninju lagi. Di bawah tatapan mata itu, mayat raja merasa sangat terhina, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tangan yang layu berubah menjadi telapak tangan dan melewati kepalan tangan. Ia menggunakan tiga jari untuk meraih pergelangan tangan Li Qingshan, menarik dan menarik. Li Qingshan sejak awal tidak bisa mengendalikan kekuatan yang sangat kuat ini. Entah itu reaksinya atau teknik bertarungnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan mayat raja. Pukulannya meleset. Bang, gelombang kejut hitam menyebar ke segala arah, mengguncang kehampaan. Pada saat yang sama, tangan layu lainnya menekan kepala Li Qingshan. Ini sudah berakhir. Gu Yanying menghela nafas pelan. Alam hantu lapar akan segera turun. Adegan terakhir ini sungguh luar biasa dan tidak mengecewakannya. Akhirnya, dia menatap Li Qingshan dalam-dalam, merasa agak menyesal. Saya pikir kita bisa melakukan perjalanan bersama di jalur kultivasi ini untuk sementara waktu. Saya tidak berpikir kita harus mengucapkan selamat tinggal secepat ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di enam jalan reinkarnasi. Gu Yanying hendak berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Pada saat hidup dan mati ini, sudut bibir Li Qingshan sedikit melengkum dan dia menghembuskan napas pelan. Pedang besar berwarna putih bening muncul dari belakangnya dan menusuk tangan mayat raja, menembus-menembusnya. Pedang itu tiba-tiba berubah menjadi api putih dan dengan cepat masuk ke dalam lukanya. Bagaimana mungkin dia tidak hadir dalam pertarungan hidup dan mati? Little N memperhalus 10 kuku mayat raja dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia kemudian menyelinap dari bawah tanah hanya untuk menunggu kesempatan ini untuk menyuntikkan api sama di tulang putih ke dalam tubuh raja mayat. Kerja tim mereka tidak memerlukan kata-kata dan sangat diam-diam. Rasa dingin yang sangat menakutkan menembus jauh ke dalam hati mayat raja. Mengaktifkan ki mayat hanya dapat menekan api sama di tulang putih, namun tidak dapat memadamkannya. Api putih menyebar sedikit demi sedikit dari telapak tangannya dan dia melambaikannya dengan kuat. Ledakan Telapak tangannya tiba-tiba meledak dan sebuah lubang besar muncul. Baru pada saat itulah api sama di tulang putih menghilangkannya. Bagaimana Li Qingshan bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Sayap Phoenix yang terbakar menyebar, mencapai lebar sayap hampir 300 sang. Teriakan jelas burung Phoenix terdengar samar-samar saat dia melayang ke udara dan meninju perut mayat raja. Serangkaian serangan mempesona ini untuk menyembunyikan gerakan membunuh yang sebenarnya. Di bawahnya, pedang pembunuh Buddha memuntahkan 10 sang pancaran pedang lainnya. Itu diam-diam menebas dari kiri ke kanan menuju pinggang mayat raja. Mayat raja mengerti betul di mana ancaman sebenarnya. Dia mengangkat lengannya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Mayat ki berkumpul menjadi gelombang besar dan membuat N kecil terbang. Kemudian, dia melepaskan tangannya untuk memblokir Li Qingshan. Meskipun Little N segera menyerbu, mayat raja yang telah dipersiapkan tidak akan mudah tertipu lagi. Sementara itu, guratan warna biru terakhir di kedalaman cakrawala perlahan-lahan dilahap oleh warna pucat. Inilah akhirnya. Bahkan jika Li Qingshan dan Little N bekerja sama, mereka tidak akan mampu mengalahkan mayat raja yang menjadi serius, apalagi dalam waktu sesingkat itu. Meskipun Li Qingshan yakin bahwa dia pasti bisa menghancurkan bajingan di hadapannya jika dia bisa meningkatkan iblis harimau dan kura-kura roh ke lapisan kelima, waktu tidak menunggu siapapun. Gu Yanying menoleh dan menghela nafas pelan karena terkejut. Dia melihat pukulan Li Qingshan yang meleset sebelumnya telah meninggalkan bekas hitam tipis di angkasa. Dia berseru, membombardir ruang di sekelilingnya. 556. Gu Yanying berkata dalam hati. Dia memandang Li Qingshan dan tertegun sejenak. Tanpa ragu-ragu, dia dengan keras meninju kekosongan di depannya. Sangat sulit untuk mengenai musuh, tapi mudah untuk dilewatkan. Bagaimanapun, meski itu benar-benar mengenai mayat raja, itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya. Sebaiknya kita lihat rencana brilian macam apa yang dimiliki wanita burung ini. Sepertinya aku merusak sesuatu. Li Qingshan samar-samar bisa mendengar suara sesuatu yang pecah. Suaranya sangat kecil, seperti dengungan nyamuk. Tetapi ketika dia tenang dan mendengarkan dengan seksama, rasanya seperti langit runtuh, mengguncang jiwa. Kekosongan tak berbentuk itu seperti barang pecah belah transparan. Retakan hitam menyebar ke seluruh kehampaan seperti jalinan sambaran petir. Mereka menghilang dalam sekejap seperti kilat. Tangan raja mayat yang layu diselimuti oleh energi mayat yang melonjak. Ia meluncur melintasi langit seperti awan hitam dan kemudian jatuh, mengabaikan gelombang kejut sama sekali. Sepertinya tidak ada gunanya. Saat Li Qingshan berpikir, dia melihat sepotong, awan hitam, di atas kepalanya tiba-tiba terpotong. Begitu halus dan lurus seolah-olah ada yang mengukurnya dengan penggaris. Tanpa suara, ketiga jari seukuran pilar itu pecah dan jatuh dari langit. Li Qingshan membalikkan tubuhnya dan menghindari beberapa jari. Dia melihat permukaan potongannya halus dan rapi, melebihi senjata dewa manapun. Dia juga bingung, apa yang terjadi. Melihat ke langit dengan hati-hati, dia melihat bahwa meskipun retakan yang disebabkan oleh gelombang kejut telah menghilang, masih ada jejak hitam tipis dan panjang yang tersisa di langit. Karena terlalu tipis dan kecil, jika tidak diperhatikan maka tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Itu mungkin bahkan tidak sebanding dengan rambut mayat raja, jika dia memiliki rambut. Garis hitam itu, itu bukan hitam biasa atau hitam tinta. Itu sungguh tak terlukiskan, seolah ingin menyedot semua cahaya. Di mata, ada ilusi penglihatan terpotong. Seolah-olah kertas lukisan itu terbelah, semua pemandangan di lukisan itu ikut pecah, tidak peduli apa yang dilukisnya. Kuat atau lemah, karena hal paling mendasar yang menyanggak keberadaan mereka telah terpecah. Mungkinkah ini, kehancuran kehampaan? Ukulannya benar-benar menimbulkan efek menghancurkan kehampaan. Dia telah menyusun strategi. Bahkan jika terjadi berbagai macam kecelakaan, mayat raja, yang tidak lepas dari kendalinya, akhirnya mengungkapkan sedikit rasa takut. Segala sesuatu di dunia ini terkandung dalam ruang yang sesuai. Baik itu dunia sembilan prefektur atau enam jalan reinkarnasi. Makhluk hidup dari enam jalan, mayat, iblis, dan iblis, semuanya harus hidup dalam ruang waktu tertentu. Seolah-olah ada lukisan hanya jika ada kertas. Sudah sangat sulit bagi orang dalam lukisan itu untuk meninggalkan kertasnya, apalagi merobek kertasnya. Itu adalah tugas yang hampir mustahil. Meskipun mayat raja sangat kuat, ia tidak memiliki kemampuan seperti ini. Itu adalah alam hantu lapar yang terus-menerus melahap dunia lain, dan dia hanya memanfaatkan situasi untuk memimpin. Ciptakan beberapa faktor yang menguntungkan dan dapatkan beberapa manfaat. Dia harus menggunakan mata binatang aneh seperti Void de Voringbis untuk mencapai ini. Hanya para dewa dan buddha legendaris yang dapat melakukan perjalanan dengan bebas di alam Void, tidak terpengaruh oleh dunia lain. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Setan kecil sebenarnya dapat menyebabkan efek seperti itu. Kecuali orang dalam lukisan itu sangat berkuasa, orang dalam lukisan itu dapat meninggalkan lukisan itu dan naik ke dunia yang lebih tinggi. Ini disebut, kenaikan. Tapi itu tidak mungkin. Kalau tidak, itu adalah kekuatan yang dimilikinya. Itu adalah tingkat kultivasi yang sangat tinggi, kekuatan yang sepenuhnya melampaui dunia ini. Li Qingshan melihat tangannya sendiri, juga agak tidak percaya. Saya tidak menyangka bahwa setelah mengembangkan transformasi iblis sapi ke lapisan kelima, tremor iblis sapi akan memiliki kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran memasuki lautan kesadarannya, berhentilah melamun. Alam ini hanyut dalam kekosongan, ditarik oleh dunia sembilan provinsi dan alam hantu lapar pada saat yang sama. Alam ini telah menjadi sangat lemah, dan dunia gerbang hantu lapar adalah titik terlemahnya, seperti kelemahan. Itu sebabnya Anda bisa menyebabkan kehancuran seperti itu. Di dunia yang lengkap, seperti sembilan provinsi, akan sangat sulit untuk mendapatkan efek seperti itu. Meskipun Gu Yanying mengatakan demikian, dia tidak berani bersikap sombong sedikitpun. Tingkat kekuatan yang dimilikinya begitu tinggi hingga jauh melampaui imajinasi awalnya. Ditambah dengan berbagai transformasi dari terjinya, pertemuan kebetulan ini mungkin tak tertandingi di seluruh sembilan provinsi. Bahkan dirinya sendiri pun tidak. Orang harus tahu bahwa dia saat ini hanyalah seorang Jenderal Daemon. Dia hanya berkultivasi dalam waktu yang sangat singkat, dan kendali atas kekuatannya tidak cukup fokus. Jika dia terus maju, dia akan mencapai alam Komandan Daemon, atau bahkan alam Raja Daemon. Raja Daemon dengan kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan kekosongan hanya dengan satu pukulan, bahkan Raja Daemon veteran pun harus menundukkan kepala untuk tunduk. Tidak, seluruh dinastisya besar akan gemetar di hadapannya. Jadi begitu. Li Qingshan mengerti, tapi dia tidak kecewa. Sebaliknya, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia meraih udara dengan kedua tangannya, dan kekuatan getaran terus terakumulasi dan terjalin di antara kelima jarinya. Mereka seperti dua kepompong hitam, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Hanya ketika dia tidak bisa lagi menekannya barulah dia maju. Mayat Raja meraung dengan marah, dan ketiga jari yang terputus itu tiba-tiba terbang, berputar saat mereka menyerang ke arah Li Qingshan. Li Qingshan merasakan bahaya besar, dan getaran di antara telapak tangannya melonjak, membuatnya terbang. Boom-boom-boom. Ketiga jari itu meledak pada saat bersamaan di depannya, dan tulang-tulangnya berubah menjadi pecahan yang beterbangan, sementara daging dan darahnya menghujani seperti hujan lebat. Setiap pecahan, setiap tetes hujan mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar, dan kekuatannya tidak kurang dari ledakan tiga inti emas. Li Qingshan mencabut sayap poeniksnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti api. Dia dengan ganas dikirim terbang seratus kilometer jauhnya, dan hanya setelah terjatuh puluhan kali di udara barulah dia menstabilkan dirinya. Meskipun dia telah menghindari inti ledakan, dia masih terluka parah. Organ dalamnya hancur total, dan otaknya berantakan. Matanya buta, dan telinganya tuli. Tulang-tulangnya terbuka, dan penuh retakan. Mayat raja membuka mulutnya dan memuntahkan semburan hitam ke arah Li Qingshan. Itu seperti naga hitam berbisa, dan mengandung aura kematian yang sangat beracun. Sekali terkena, bahkan api phoenix pun akan padam, dan tulang harimaunya akan meleleh menjadi genangan cairan mayat. Ini adalah sesuatu yang hanya akan digunakan oleh mayat raja saat bertarung melawan-lawan dengan level yang sama di alam hantu lapar. Itu terkait dengan kemajuannya menjadi Kors Emperor. Cairan mayat ini sangat sulit untuk dikumpulkan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakannya saat ini. Namun, dia tidak mau memberi Li Qingshan kesempatan untuk mendekat. Ayo, bulan utara. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, Gu Yanying mendesak Li Qingshan untuk menyerang. Dia mengendurkan kedua jarinya, dan bulu tembus pandang itu melayang keluar dengan lembut. Tampaknya kecepatannya tidak terlalu cepat, dan ia melayang tidak menentu, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dalam sekejap mata, benda itu mendarat di depan mayat raja dan meledak tanpa suara, berubah menjadi lapisan cahaya berbentuk bola. Itu terus meluas dan menyelimuti gerbang hantu lapar. Itu seperti tanah di bawah terik matahari, dan pemandangan di dalamnya melengkung dan berubah. Mayat raja bingung, tetapi tidak merasakan bahaya atau batasan apapun. Ia hanya bisa menganggapnya sebagai pengali perhatian. Adik Qingshan, terserah padamu. Suaranya memasuki lautan kesadaran Li Qingshan, membawa tawa yang tidak jelas. Bahkan di saat kritis ini, dia masih santai dan tenteram. Bahkan dalam menghadapi hidup dan mati, dia tetap riang seperti angin. Lihat aku. Li Qingshan mengatupkan giginya dan tertawa kejam. Angin menderu di belakangnya dan nyala api melonjak. Ledakan. Dia seperti meteor yang menyala-nyala, menyeret ekor api yang panjang di belakangnya saat dia menyerang mayat raja melawan cairan mayat yang seperti naga beracun. Dari jauh, cairan jenazah tampak sangat kecil, namun jika didekati, tampak seperti sungai yang begelombang, begelombang dan mengalir deras. Raungan, tawa aneh, dan tangisan hantu terdengar ke segala arah. Mayat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya menari dengan kacau di luar wilayah kekuasaan. Penampilan mereka dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang, dan beberapa bahkan lebih besar dari mayat raja. Aura yang sangat besar sepertinya ingin menembus domain tersebut, mengejutkan semua orang. Saat alam hantu lapar akan turun. Entah mereka mengelak atau tidak, hanya kematian yang menunggu mereka. Sayap angin dan api semakin membara, menerangi langit. Mereka mengabaikan sosok di sekitar mereka, mengabaikan cairan mayat di depan mereka, dan langsung menuju mayat raja. Pada saat genting, sesosok tubuh berkulit putih melompat ke bahu li kingshan. N kecil mengibarkan spanduk laut darah, dan sungai darah yang lebih besar lagi menderu-deru, mengalir ke dalam cairan mayat seperti naga darah. Kedua naga itu bertarung sengit di udara. Naga beracun itu terus menerkam, ingin menyerang li kingshan. Namun, naga darah itu dengan kuat menjeratnya. Darah dan air jenazah berceceran terus-menerus, mengeluarkan asap berwarna merah tua. Li kingshan terus maju, bahkan tidak melihat pertempuran sengit di atasnya yang menyangkut hidup dan matinya. Dia melihat lurus ke depan, ke depan, ke depan, dan ke depan lagi. Pasir kuning berterbangan di belakangnya. Sebelum dia bisa mendarat, dia sudah berada beberapa kilometer jauhnya. Mayat raja merasa terancam. Mengabaikan habisnya cairan mayat, ia meludah sekuat tenaga. Naga beracun itu melolong, menghancurkan naga darah itu dan berputar ke bawah. Ketika li kingshan masih berada 5 kilometer jauhnya dari gerbang hantu lapar, sosoknya berhenti sebentar. Lututnya sedikit ditekuk, dan dia mengangkat tangan besinya tinggi-tinggi. Gelombang kejut muncul di bawah kuku besinya. Raungan liar. Naga beracun itu meleset. Li kingshan melesat seperti bola meriam, tinjunya menghantam ruang yang terdistorsi. Ledakan. Ruangan itu bergetar hebat. Dengan tinjunya sebagai pusatnya, retakan hitam menyebar dengan cepat, menutupi langit di atas gerbang hantu lapar. Ruang yang terdistorsi dan ilusi itu seperti bumi yang kering, retak sepotong demi sepotong. Berbeda dengan retakan kecil tadi, terdapat banyak jurang hitam. Kata-kata, penghancuran ruang, tanpa sadar muncul di benak li kingshan. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk menggambarkan pemandangan di hadapannya. Tidak. Mayat raja meraung dengan marah. Ia benar-benar menarik kakinya keluar dari gerbang hantu lapar dan menerjang li kingshan, seperti gunung tai yang runtuh, tak terhentikan. Li kingshan telah menghabiskan sisaki dan kekuatan daemonnya. Dia kembali ke ukuran orang normal, mengangkat kepalanya untuk menyaksikan mayat raja menyerangnya. Bahunya tiba-tiba menegang. Melihat ke belakang, Gu Yanying seperti elang yang menerkam kelinci, menggenggam bahunya dan membawanya tinggi ke langit. Tangan besar dan layu itu terulur dan mengulurkan tangan dengan keras, langsung mengejarnya. Itu sebenarnya lebih cepat dari Gu Yanying. Jantung li kingshan juga berdebar kencang, tapi dia mendengar Gu Yanying berkata, jangan khawatir. Melambat, dia berbalik untuk melihat. Ujung jari tajam dari tangan yang layu itu tiba-tiba berhenti saat hendak menyentuh wajahnya. Dia tersenyum tipis, sepertinya kita memenangkan babak ini. Mayat raja membeku di tempat, menunduk tak percaya. Tubuhnya mengikuti celah di kehampaan dan berserakan, seperti puzzle yang pecah. Bahkan kepalanya telah dipotong menjadi beberapa bagian. 557. Li kingshan menebak bahwa bulu transparan Gu Yanying awalnya memiliki kemampuan untuk menembus domain. Ketika meledak di atas gerbang hantu lapar, kekuatannya menyebar secara merata di wilayah ruang angkasa ini, membuat ruang tersebut semakin rapuh. Itu sebabnya dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Terima kasih. Tidak masalah. Di alam hantu lapar, ejekan tajam dan dengusan dingin yang menghina terdengar seperti air pasang. Sepasang mata hijau bersinar dengan keserakahan dan keinginan saat mereka menatap mayat raja yang telah dipotong-potong. Seolah-olah mereka tidak sedang melihat mayat yang dikeringkan, tetapi orang-orang yang telah kelaparan selama tiga hari sedang menatap meja makanan lesat. Pada saat ini, potongan-potongan tubuh raja mayat semuanya terbang ke udara, bersatu kembali. Ia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Sebenarnya ia masih hidup. Raja hantu perut hampa melompat dari tanah. Mulutnya melebar hingga tingkat yang luar biasa, seperti tas besar yang menganga. Itu menyedot mayat raja dengan liar. Ratu kegelapan yang telah mempersiapkannya sejak lama akhirnya mengambil tindakan. Mayat ki mengalir keluar dari berbagai luka di tubuh raja mayat, tersedot ke dalam mulut raja hantu perut hampa. Perut raja hantu perut hampa membengkak seperti sedang hamil sepuluh bulan. Sosoknya menjadi semakin terkonsolidasi, dan auranya menjadi semakin kuat. Mayat raja akhirnya menjadi ketakutan. Ia mengayunkan lengannya dengan liar, berjuang mati-matian, tapi ia tidak mampu menghentikan auranya agar tidak bocor. Li Qing San sedikit terkejut. Gu Yanying menjelaskan, alasan mengapa alam hantu lapar disebut alam hantu lapar adalah karena hanya dengan terus-menerus melahap mayat dan hantu di sana dapat terus tumbuh lebih kuat dan bertahan hidup. Lihat? Raja mayat lebih memilih berjuang di sini daripada kembali ke alam-alam hantu lapar. Masih ada peluang untuk bertahan hidup di sini. Mundur adalah nasib terpecah belah dan dilahap. Ada pemikiran lain yang tidak disebutkan oleh Gu Yanying. Kekuatan Ratu Kegelapan pasti akan tumbuh drastis setelah melahap raja mayat kali ini, dan budidayanya telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi kedua sejak lama. Jika dia menyelesaikan simpul di hatinya dan menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, dia akan sangat yakin dengan situasi di Provinsi Hijau. Situasi di Provinsi Hijau akan berubah lagi. Api samadi dari tulang putih menyapu, menyelimuti mayat raja dengan kuat dan memutuskan bagian terakhir dari kehidupannya. Mayat raja terluka parah dan ditekan oleh raja hantu perut hampa, sehingga tidak bisa lagi menghentikan penyebaran api. Tulang-tulang yang patah itu segera tersulut, dan dalam sekejap mata, terbakar menjadi api yang sangat besar. Ratu Kegelapan dan N Kecil saling bertukar pandang dari jauh. Mereka membagi dan melahapnya, membunuh mayat raja sepenuhnya. Ah, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa, mayat raja mengeluarkan erangan terakhir. Dia tidak menyangka akan mati di dunia seperti itu. Mati di tangan sekelompok orang seperti itu. Api dari kerangka mayat raja sangat terang dan jernih. Jelas, mereka tidak bisa dibandingkan dengan mayat jenderal atau komandan mayat biasa. Little N tidak menggunakannya untuk terus menyempurnakan embryo pedang pembunuh Buddha. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengumpulkannya. Ini akan menjadi kunci baginya untuk menembus level kedua. Api putih menyala dengan ganas, menerangi seluruh dunia. Cahayanya bahkan mencapai alam hantu lapar. Suara keterkejutan dan kebingungan yang tak terhitung jumlahnya datang dari alam hantu lapar. Legenda, api suci putih, tersebar luas di alam hantu lapar. Sekarang, itu benar-benar muncul. Ratu Kegelapan segera menutup gerbang hantu lapar dan mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah benda berwarna putih pucat yang menyerupai penusup tajam. Hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar berpelukan di atasnya. Ratu Kegelapan membuangnya, dan benda itu tumbuh hingga 30 meter di udara. Hantu-hantu itu menjadi semakin jelas, seperti pedang besar yang tergantung di udara, menusuk ke arah gerbang hantu lapar secara perlahan dan kuat. Retakan hitam semuanya tertutup setelah bersentuhan dengan pedang besar berwarna putih pucat. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Li Qingxian bertanya, Apa ini? Gu Yanying berkata, kunci hantu lapar. Sekte Umbral Ying cukup berani untuk menggunakan kekuatan alam hantu lapar, jadi mereka paling memahami teror alam hantu lapar. Mereka telah menyiapkan banyak cara untuk mencegah gerbang hantu lapar melahap mereka. Ini adalah salah satunya. Namun, Ratu Kegelapan agak khawatir. Jika mayat raja atau raja hantu lain muncul untuk mendukung gerbang hantu lapar, alam hantu lapar akan turun sepenuhnya hanya dalam beberapa detik. Namun, karena keterkejutan dan keraguan mereka terhadap api putih, serta ruang yang hancur di gerbang hantu lapar, tidak ada hantu yang cukup berani untuk segera keluar dan mengambil risiko. Pada saat keraguan-raguan ini, kunci hantu lapar sepertinya ditusukkan ke gerbang hantu lapar. Ratu Kegelapan membubarkan raja hantu perut kekosongan dan mengarahkannya ke kunci hantu lapar. Dia memeluknya dan memutarnya dengan kuat. Gerbang hantu lapar ditutup dengan cepat. Raungan yang tidak diinginkan terdengar dari alam hantu lapar seperti tsunami. Para hantu merespons satu per satu dan menerjang. Namun, saat kunci hantu lapar berputar, berbagai suara dengan cepat menghilang di kejauhan. Sosok hantu ganas itu juga dengan cepat menjadi kabur. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah lampu hijau yang berkedip-kedip seperti cahaya bintang sebelum meredup dan menghilang. Gerbang hantu lapar ditutup dengan keras. Semua suara dan pemandangan lenyap seketika. Mereka telah dikurung di dunia lain. Gu Yanying bertepuk tangan. Selesai. Tepi mata Marcus of Ruyi memanas. Dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia akan menangis. Perasaan selamat dari bencana sungguh luar biasa. Ratu Kegelapan menolek ke belakang sebelum melihat ke arah Little N. Alisnya sedikit berkerut, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Tatapan awalnya yang dingin sebenarnya dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Meskipun dia belum memperoleh bukti apapun, tidak satupun tanggapan, dia sudah sangat yakin di dalam hatinya. Feng tidak mempercayai keberadaan N. Kecil sepenuhnya karena keberuntungan itu. Namun, Ratu Kegelapan dan N. Kecil pada dasarnya terikat bersama. Kehidupan mereka saling terkait, itu selalu menjadi ikatan yang tak terlukiskan. N. Kecil menyimpan embryo pedang pembunuh Buddha dan mengabaikan kekecewaan Ratu Kegelapan. Dia berbalik dan kembali ke sisi Li Qingshan. Li Qingshan juga menghela nafas lega dan menatap kekejauhan. Yang dia lihat hanyalah kegelapan di luar wilayah tersebut. Bagaimana kita bisa keluar? Gu Yanying berkata, tempat ini telah ditutup oleh mata binatang pemakan ruang angkasa, mengisolasinya menjadi wilayah independen. Namun, selama alam hantu lapar belum sepenuhnya melahapnya, maka kita akan kembali ke sembilan provinsi. Hanya masalah waktu saja. Benar saja, seberkas warna biru muncul di kedalaman langit. Awan dan kabut suram berangsur-angsur menghilang. Wilayah ini telah menjauhkan diri dari alam hantu lapar dan kembali ke dunia sembilan provinsi. Akhirnya perang tragis ini berakhir. Setelah nyaris lolos dari kematian, mereka berhasil menemukan jalan keluar. Senyuman puas muncul di wajah semua orang. Ratu Kegelapan menatap N kecil untuk waktu yang sangat lama, tapi dia menolak mengatakan apapun sepanjang waktu. Seolah-olah dia memanggilnya untuk kembali dengan tatapannya. Itu dipenuhi dengan emosi rumit yang tak terlukiskan, seperti permintaan maaf, keprihatinan, kelegaan, kesedihan. Dia terus-menerus bergumam di dalam hati, UERKU, UERKU. N kecil gelisah. Dia hanya bersembunyi di belakang Li Qing Shan dan memeluk kepalanya seolah ingin menutupi telinganya yang tidak ada. Meskipun dia ingin memutuskan masa lalunya, kenangan masa lalu terus melonjak dan menjeratnya tanpa akhir. Itu adalah pengalamannya sebelum dia mulai berkultivasi, dan juga seluruh hidupnya. Memutuskan emosinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang mulia, kedua monster ini ganas. Jika Anda membiarkan mereka melarikan diri dari sini, mereka pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Marcus Ofrui menatap kekejauhan, tapi dia diam-diam berkomunikasi dengan indera jiwanya. Harus disebutkan bahwa dia memiliki wawasan yang cukup luas. Jika Ratu Kegelapan mengambil tindakan, Li Qing Shan dan N kecil sebenarnya bukanlah lawannya saat ini. Raja Hantu Perut Hampa menjadi lebih kuat setelah melahap aura Raja Mayat, dan dengan reuni ini, simpul di hatinya mulai mengendur juga. Dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan Raja Hantu Perut Hampa yang lebih besar. Saat ini, bahkan jika dia menghadapi kultifator Sol Nascens biasa, Ratu Kegelapan yakin dia bisa melakukan perlawanan. Yang lebih membuat frustrasi adalah Li Qing Shan saat ini sangat lemah, terjebak di wilayah tersebut, tidak dapat melarikan diri. Setelah menyaksikan penampilan Li Qing Shan dan Little N, Marcus dari Rui bertekad untuk membunuh mereka. Kalau tidak, begitu mereka melepaskan diri dari wilayah ini, mereka mungkin akan menjungkir balikkan seluruh komando Rui. Mungkin bahkan nyawanya sendiri akan berada dalam bahaya. Ratu Kegelapan membuang muka dan menundukkan kepalanya untuk melihat Marcus dari Rui. Ekspresinya kembali dingin dan dia berkata, Benarkah? Ya, Marcus dari Rui mau tidak mau berbalik dan membungkuk ke arah Ratu Kegelapan. Dia panik di dalam. Dia juga telah berkultifasi selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia bahkan tidak memahami prinsip melancarkan serangan mendadak. Namun, karena dia cukup berani untuk menyebutkannya secara terbuka, mungkin itu adalah bukti keyakinan mutlaknya. Pada saat yang sama, dia menggunakan akal jiwanya untuk memerintahkan Gu Yanying. Yanying, besiaplah untuk mengambil tindakan. Kita harus membunuh kedua dasmon ini di sini, atau seluruh markis dari Rui, atau bahkan seluruh provinsi Green, akan berada dalam bahaya. Gu Yanying bersandar di dagunya dengan kipas lipat dioknya dan tenggelam dalam pikirannya. Jika tebakannya benar, permintaannya sungguh mengejutkan. Dia mengerutkan kening, menurutku itu bukan ide yang bagus. Li Qingshan bertanya, apa yang terjadi? Yanying, apakah kamu benar-benar akan berkolusi dengan dasmon? Apakah kamu tidak takut dengan teguran Tuan Haukgat? Markis dari Rui sangat marah. Kenapa dia juga seperti itu? Apa yang terjadi dengan mereka? Bukankah ini akan membuat setan bulan waspada? Dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Gu Yanying mengangkat alisnya, tidak senang. Ratu kegelapan bertanya dengan acu tak acu, menurutmu siapa yang harus aku bunuh terlebih dahulu? Markis of Rui tidak mampu mempertimbangkannya dengan cermat. Dia berkata dengan enggan, saya pikir kita harus membunuh monster kerangka itu terlebih dahulu. Daemon malang itu, iblis bulan, hanyalah kekuatan yang sudah habis. Yang mulia tidak perlu mengambil tindakan. Dia telah menghitungnya dengan sangat baik. Aura setan bulan telah menurun hingga batasnya. Selama dia sedikit berhati-hati, menangkapnya tidak akan menjadi masalah sama sekali, sementara monster kerangka itu tidak dapat diduga. Yang terbaik adalah dia membiarkan Ratu kegelapan mengambil tindakan. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa jika bukan karena mereka, dia pasti sudah mati. Semua pembudidaya lainnya juga menyadari. Perang belum berakhir sepenuhnya. Dengan hilangnya ancaman eksternal, perselisihan internal akan segera terjadi. Konflik utama di dunia sembilan provinsi masih antara manusia dan Dasmon. Sekalipun mereka berada di perahu yang sama, pastinya tidak ada rasa kebajikan. Dengan kinerja iblis bulan dan monster kerangka, mereka harus dibunuh di buayan. Mereka semua mengambil senjata, siap menyerang kapan saja. Mereka ingin membalaskan dendam rekan-rekan kultifator yang baru saja dibunuh oleh iblis bulan. Ratu kegelapan menunduk. Raja hantu perut hampa dengan perutnya yang buncit tiba-tiba menyerang dengan sebuah tamparan, tapi tamparan itu tidak ditujukan pada Li Kingshan atau N kecil, melainkan Markis dari Ruyi di hadapannya. Yang mulia. Sebuah bayangan besar membayangi dirinya. Markis dari Ruyi tidak pernah menyangka Ratu kegelapan akan menyerangnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan sebelum dia sempat menjawab, dia ditepis seperti lalat, hancur berkeping-keping di udara. Dia sudah mati. 558. Yang mulia, kenapa? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua petani. Wajah Han Anguo menunduk saat dia mencengkram tombaknya dengan kuat. Sarjana berbaju putih mengingat apa yang dikatakan Feng bukuan ketika dia mengamuk, serta berbagai perilaku aneh Ratu kegelapan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan saat dia meningkatkan kewaspadaannya. Li Kingshan tidak pernah menyangka Ratu kegelapan begitu kejam. Dia mengerutkan kening sambil berpikir. Statusnya mulia, tapi membunuh seorang Markis yang dianugerahkan oleh Kerajaan Sia Besar bukanlah masalah kecil. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan semuanya. Ratu kegelapan segera memberinya jawaban. Setelah membunuh Markis dari Ruyi, dia tidak langsung mengingat Raja Hantu Perut Hampa. Kepala Raja Hantu Perut Hampa yang besar dan ganas itu berbalik perlahan, dan tubuh kolosalnya tiba-tiba bergerak, menyerang dengan gagah berani. Hembusan angin menyapu pasir dan menyerbu. Li Kingshan menyipitkan matanya sebelum melebarkannya lagi. Pasir melayang ke udara saat Raja Hantu Perut Hampa mengamuk, melancarkan pembantaian. Itu pada dasarnya membunuh para penggarap inti emas yang tersisa satu per satu dengan satu serangan. Li Kingshan ingin mengatakan sesuatu, tapi sebuah tangan mendarat di bahunya. Melihat ke belakang, Gu Yanying menatap kekejauhan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Li Kingshan kembali sadar. Pemandangan terakhir yang dia lihat adalah Han Anguo bergabung dengan tombaknya, menyerang Raja Hantu yang jauh lebih besar darinya. Tatapannya sekuat baja saat tombak lepas dari tangannya, bersiul dan berputar seperti tornado, menusuk tangan besar Raja Hantu dan langsung menuju ke kepala Ratu Kegelapan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang besar, angin meredah, dan pasir pun mengendap. Raja Hantu Perut Hampa mencengkeram tombak itu seperti tusuk gigi. Aura Han Anguo menghilang. Li Kingshan memikirkan seni lautan tanpa batas yang dia praktikkan. Dia meminjam kekuatannya, dan dia juga paman Han Qiong Si, jadi dia merasa berat hati. Ratu Kegelapan mengusap keningnya dengan lembut. Ada tanda merah di sana, tapi selain itu, dia tidak terluka. Dia berbalik, dia sedingin es, dan gaunnya acak-acakan. Dia melayang di dalam tubuh Raja Hantu Perut Kekosongan, berjalan menuju ke tiga Li Kingshan. Noda biru di tengah langit berangsur-angsur meresap. Matahari putih bersinar sebelum jatuh dengan cepat ke arah barat. Langit juga diwarnai dengan warna merah api, segera berubah menjadi biru pekat. Bulan yang sepi tergantung tinggi di langit. Li Kingshan tidak punya waktu untuk mengamati fenomena aneh di langit saat dia berdiri di gurun yang diterangi cahaya bulan. Dong, Dong, Dong. Raja Hantu Perut Kekosongan berjalan menuju Li Kingshan dan yang lainnya. Dia ingin membunuh semua orang. Li Kingshan menggigil di dalam. Dia mau tidak mau mengakui bahwa Ratu Kegelapan memiliki kekuatan itu saat ini. Raja Hantu Perut Kekosongan mengulurkan tangannya dan meraih Li Kingshan. Kecepatannya tidak cepat, tetapi auranya terkunci rapat pada Li Kingshan, menutup semua rute pelariannya. Li Kingshan kelelahan. Tidak ada cara untuk mengelak. N kecil melompat keluar dan pedangnya berkilat. Ratu Kegelapan menarik kembali tangannya. Bekas luka pedang muncul di telapak tangannya, dan dia mengepalkannya erat-erat. Dia menoleh dengan dingin. Mata Little N berkedip-kedip dengan nyala api saat dia balas menatapnya. Yang mulia, ini sudah larut. Kita harus kembali. Gu Yanying menatap ke langit. Laju perubahan cuaca perlahan melambat. Aku tahu kamu sudah menebaknya. Jika kamu bisa merahasiakan ini, kamu akan mendapatkan persahabatan dengan Sekte Umbral Yin. Ratu Kegelapan menarik pandangannya dan membubarkan Raja Hantu Perut Hampa dengan lambayan tangannya saat dia berkata pada Gu Yanying. Dia tidak melancarkan pembantaian secara tiba-tiba. Semua kultifator berpikiran jernih, apalagi kultifator inti emas. Masing-masing dari mereka terampil dalam cara-cara dunia. Markis Ofrui berasal dari klan bangsawan dan terobsesi dengan rasa takut dan kebencian. Dia gagal melihat perilaku anehnya, tetapi itu tidak berarti kultifator lain juga tidak bisa melihat atau melihat ke dalam dirinya. Membungkam mereka itu perlu. Sekte Iblis seperti Sekte Umbral Yin selalu memandang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Mereka sama sekali tidak terikat oleh moral atau hukum apapun, dan bertindak sesuka hati. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan rahasia ini, dia mungkin akan mengambil tindakan demi inti emas dan harta karun para pembudidaya ini. Dengan tambahan inti emas, peluangnya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga akan sedikit lebih besar. Adapun Gu Yanying, hubungannya relatif baik dengannya, dan Gu Yanying berdiri jauh dari dunia. Dia bukanlah orang yang disebut, jalan yang benar. Dia agak tidak berperasaan, tapi dia tidak kejam. Yang terpenting, dia tidak yakin bisa membunuhnya di sini. Beginilah cara orang-orang dari jalur Iblis melakukan sesuatu. Selama mereka dapat meningkatkan budidaya mereka sedikit saja, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak, rekan, yang mereka bunuh. Menurutnya, para penggarap seperti Markis dari Ruyi sudah terlalu lama hidup damai. Mereka telah melupakan era ketika para petani saling bertarung dan membunuh. Gu Yanying membungkuk sedikit dan membungkuk dengan anggun. Tolong tukarkan persahabatan ini dengan tiga inti emas. Ratu kegelapan segera melemparkan tiga inti emas ke Gu Yanying. Salah satunya berwarna putih bersih dan luar biasa. Itu adalah inti emas Markis dari Ruyi. Gu Yanying menelannya tanpa mempedulikannya sama sekali dan mulai bermeditasi dan menyempurnakannya. Baru pada saat itulah Ratu kegelapan berhenti khawatir, menghilangkan sepenuhnya niat membunuhnya. Setelah itu, mereka terdiam, diam-diam menunggu untuk kembali ke dunia sembilan provinsi. Bahkan Li Qingshan tidak tahu apakah Gu Yanying dan Ratu kegelapan telah berkolusi satu sama lain melalui Indra Jiwa. Namun, dari awal hingga akhir, Ratu kegelapan dan N kecil tidak berkata apa-apa satu sama lain. Hanya ketika langit bersinar barulah pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur cerah. Kecepatan fluktuasi matahari, bulan, dan bintang di langit kembali normal. Saat mereka kembali ke dunia sembilan provinsi, Li Qingshan terjun ke tanah bersama Little N. Dia takut untuk melihat ke belakang. Dia merasakan beberapa aura luar biasa yang menerangi langit malam seperti obor. Beberapa kehendak ilahi menyapu tubuhnya, seolah-olah mereka ingin melihat ke dalam dirinya. Pada saat itu, penyuruh memberikan beberapa peringatan. Setiap kali, itu cukup menakutkan hingga hampir membunuhnya, tapi dia tidak melancarkan serangan. Langit diselimuti lapisan awan tebal, terus bergelombang dan berubah. Sebuah sisik dan cakar, berwarna hitam pekat seperti tinta, samar-samar terlihat bergerak menembus awan, samar-samar berbenturan dengan pedang miring surga di sisi lain cakrawala. Itu adalah bentrokan yang tidak bisa diikuti oleh Li Qingshan saat ini. Itu adalah pertandingan antar raja. Tria itu berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan pakaian biasa berwarna hitam, dan rambutnya disisir ke belakang dengan cermat. Matanya dipenuhi rasa martabat yang seluas hujan dan laut. Indra jiwanya mengikuti arah pelarian Li Qingshan dan Little N. Dia mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Ratu kegelapan terbang ke cakrawala dan tiba di samping pria itu, sambil membungkuh. Baru saja, pria itu mengalihkan pandangannya dan menatap ratu kegelapan. Dia sedikit terkejut. Kamu akan menjalani kesengsaraan. Ya, sangat bagus. Pria itu mengangguk sedikit, tapi alisnya tetap berkerut. Dia tampaknya tidak terlalu senang. Gu Yanying membungkuh. Bawahan Gu Yanying menyapa tuan provinsi. Pria itu adalah Raja Chulai yang memerintah provinsi Grin sepanjang 15.000 km. Selama kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Tuan Haugat. Apa yang terjadi di sana? Pada saat ini, seberkas cahaya datang dengan kilat. Seorang wanita dengan pedang di punggungnya tiba dan membungkuh ke arah Chulai Qing sebelum melihat ke arah Gu Yanying. Ekspresinya dingin, dan tatapannya setajam pedang, tapi dia memperlakukan ratu kegelapan seolah dia tidak ada. Aku juga ingin mendengarnya. Nyonya Mingfei juga telah datang. Gu Yanying dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi, tapi dia jelas menyembunyikan banyak hal. Mingfei menggenggam tangannya ke arah ratu kegelapan. Kak, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa dengan menyegel gerbang hantu lapar. Begitu kita kembali ke perkebunan, aku pasti akan menawarimu bersulang. Chulai Qing mengayunkan lengan bajunya. Semuanya, kalian semua bisa bubar. Dengan itu, aura kuat yang terlihat dari jauh di Cakrawala benar-benar surut. Awan gelap di langit menghilang. Sebelum dia pergi, ratu kegelapan melihat kembali ke daratan tak berbatas. Yue, R, ini belum waktunya. Aku akan segera mengantarmu pulang. Li Qingshan terus menerus terjun ke kedalaman bumi. Hanya ketika medan magnet bawah tanah mengelilinginya sepenuhnya, dia tidak bisa lagi merasakan perasaan jiwa. Baru saja, dia berhenti dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tersenyum. Kali ini benar-benar berbahaya. Meskipun dia nyaris lolos dari kematian kali ini, dia telah menembus lapisan kelima transformasi iblis sapi dan menyaksikan kekuatan masa depan iblis sapi. Selama dia punya waktu untuk mengasimilasinya, kekuatan pribadinya pasti akan tumbuh secara drastis. Bahkan jika dia bertemu dengan para kultifator inti emas, dia yakin dia bisa keluar sebagai pemenang. Tidak ada jawaban. N kecil agak linglung. Baru setelah beberapa saat terkejut barulah dia berkata, Ye ya. Li Qingshan memeluknya. Ekspresinya berfluktuasi, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia baru saja berkata, Apakah kamu ingat? Di mana rumahmu? N kecil mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak apa-apa. Kalau kamu ingin pulang dan melihat-lihat, aku akan pergi bersamamu. Aku berjanji padamu. He he, bukankah aku mengukir tablet untukmu? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Suara Li Qingshan perlahan melembut. Siapa yang tahu siapa yang dia hibur? Suaranya agak serak saat dia semakin mengencangkan lengannya. Jika itu benar-benar seperti yang diharapkannya, mengapa tanah milik penguasa provinsi mengizinkannya untuk tinggal di sisinya? Namun, mungkin ini lebih baik baginya. N kecil berdiri dan mengeluarkan tablet kayu sarjana. Satu sisi diukir dengan kata, Nan, sedangkan sisi lainnya diukir dengan kata, An. Pengerjaannya kikuk, dan tulisan tangannya jelek. Bahkan ada bekas hangus dari api, tapi dia memegangnya dengan hati-hati. Tidak peduli berapa banyak gunung dan sungai, tidak peduli berapa banyak kesulitan dan bahaya yang ada, akan ada hari di mana aku mengirimmu pulang. Di bawah sinar bulan, pemuda itu berjanji dengan serius. Pemandangan itu seperti tahil alat merah di dahinya, sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Tablet kayu sarjana yang diukir dengan kata, Nan-an, menjadi buktinya. Dengan sedikit retakan, Nan kecil mengepalkan jari-jarinya. Tablet kayu cendikiawan itu retak dan hancur menjadi bubuk, membuat serbuk gergaji beterbangan kemana-mana. Li Qingshan tertegun, namun dia mendengar Nan kecil berkata, Aku tidak akan pergi kemanapun, dan kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku akan selalu berada di sisimu, sampai ke sembilan surga, kecuali kematian memisahkan kita. Di mana saya, bukankah aku sudah mati? Perlahan membuka matanya, dia melihat langit suram dan tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tanah. Sesosok tubuh merangkak berdiri, berpegangan pada pohon layu di sampingnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tangannya juga menjadi layu seperti pohon mati, pucat dan dingin. Dia segera menyadari kelainan pada tubuhnya. Dia tidak perlu bernapas. Saat dia menyentuh dadanya, jantungnya tidak lagi berdetak. Semua fungsi tubuhnya telah berhenti, dan ia telah menjadi mayat. Dia memang sudah mati, tetapi dunia ini kebetulan adalah surga bagi orang mati, dan orang yang hidup tidak dapat bertahan hidup di sini. Benar, aku telah jatuh ke alam hantu lapar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Ma Chao Kun memandangi tanah luas dan tandus di kejauhan. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Ma Chao Kun berbalik dan melihat sosok ungu berdiri di sana. Matanya jernih, dan kulitnya putih. Dia terlihat sangat bersemangat, tapi itu hanya karena dia kuat dan tidak bisa menyembunyikan aura kematian yang kuat di tubuhnya. 559. Di kedalaman bawah tanah yang gelap gulita, Li Qingshan menggendong N kecil dalam pelukannya. Hatinya damai. Selama dia ada di sana, selama mereka bekerja sama, tidak peduli kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka bisa menyelesaikannya. Biarkan saja ratu kegelapan mati. Tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Namun, dia segera menemukan sesuatu yang buruk. Dengan lapisan keempat dari transformasi penyuruh, mustahil baginya untuk menekan lapisan kelima dari transformasi setan sapi. Dengan kata lain, kecuali dia mencapai lapisan kelima dari transformasi penyuruh, dia tidak akan dapat memulihkan bentuk manusianya dan kembali ke seratus aliran pemikiran. Namun, ini jelas jauh lebih sulit daripada mencapai lapisan kelima dengan iblis sapi dan iblis harimau. Setan lembu dan setan harimau menentukan ketangguhan tubuhnya, tetapi penyuruh menentukan budidayanya. Begitu dia berhasil menembus lapisan kelima, dia akan menjadi komandan daemon dengan kuat, dan dia akan mampu memantapkan dirinya di dunia ini. Sayangnya, apa yang harus saya lakukan? Dia masih memiliki banyak ikatan di dunia ini. Qiyongsi pasti sangat sedih kehilangan pamannya. Saat itu, saya bahkan mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai tuan saya. Saya tidak menyangka pertama kali kami bertemu, kami akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Meskipun dia memiliki hubungan dengan Han Anguo, mereka belum pernah bertemu sebelumnya, dan tidak ada hubungan yang mendalam di antara mereka. Jika dia bisa menyelamatkannya, dia akan menyelamatkannya. Jika dia tidak bisa, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Kalau dipikir-pikir, jika dia, Li Qingshan, meninggal, Han Anguo tidak akan merasa sedih untuknya. Dia hanya khawatir Han Kyungzi akan menjadi sangat sedih. Untungnya, orang yang dihabisi Ratu Kegelapan bukanlah ayah mertua Han Anjun, atau dia akan benar-benar hancur berkeping-keping. Inilah perbedaan antara keluarga dan teman. Dia bisa mengambil risiko mengungkap identitasnya untuk menyelamatkan Hua Sengsan, tapi jika itu adalah orang tua atau saudara kandung Hua Sengsan, maka dia harus berpikir dua kali. Paling-paling, dia harus melakukan apa yang dia bisa. Lagipula, tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini. Saya ingin tahu apakah Cengsan akan membocorkan identitas saya. Saya kira tidak demikian. Bagaimanapun, aku menyelamatkan nyawanya. Li Qingshan berkata pada N. Kecil, kembalilah ke gua keabadian dulu dan atasi situasinya. Jika tidak ada orang yang datang untuk menangani kita, katakan saja aku menderita luka dalam dan sedang mengasingkan diri untuk menyembuhkannya. Saya akan mencobanya ketika saya kembali ke Danau Moon Court dan melihat apakah saya dapat menggunakan kekuatan segel Dewa Air. Jika aku tidak bisa menekan iblis kerbau, aku akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Saya khawatir kami tidak akan bisa kembali ke permukaan. N. Kecil dengan enggan pergi. Li Qingshan menemukan bahwa setelah ingatannya pulih, ada beberapa perubahan. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Menyandarkan kepala di lengannya, Li Qingshan bersandar di dinding batu panas. Sambil memulihkan energi iblisnya, dia mengatur pikirannya dan mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Bulan utara, sosok yang mempesona keluar dari kegelapan. Itu adalah Helica Verparosa. Dia mengjilat bibir merahnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu terluka? Setelah pertarungan sengit, Li Qingshan tampak sedikit babak belur. Dia baru memulihkan 20 hingga 30 persen aura iblisnya. Setelah menembus lapisan kelima dari iblis sapi, dia tidak dapat menyembunyikan auranya. Tentu saja, pemilik wilayah ini, Helica Verparosa, merasakan kehadirannya dan melacaknya. Ketika Ratu Laba-laba melihat penampilannya saat ini, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Matanya berbinar. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga untuk menebus dirinya sendiri. Li Qingshan meliriknya, Ya, kenapa kamu tidak menjagaku? Tentu, Helica Verparosa berkata dengan riang. Kemudian, dia melihat sekeliling, di mana teman kerang kamu itu. Kenapa dia tidak ada di sini untuk menjagamu? Ada yang harus dia lakukan. Dia sudah pergi. Jadi hanya kita yang ada di sini. Apakah hanya kita yang ada di sini? Lol mendekati mereka perlahan sambil tersenyum. Ya, hanya kami. Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, cambuk beracun itu bersiul di udara ke arahnya seperti sambaran petir hitam. Dia mengulurkan tangan dan meraih ujung cambuk, dan cambuk itu melingkari lengannya. Bibir merah Helica Verparosa melengkung. Dia mundur, dan cambuk beracun itu kencang seperti tali busur. Li Qingshan tidak bergerak sama sekali. Dengan cibiran di wajahnya, dia mundur. Ayo. Ekspresi Helica Verparosa berubah. Dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari cambuk beracun itu. Dia tanpa sadar menepi. Dia mengambil kesempatan itu untuk menerkam Li Qingshan. Pakunya menari-nari dengan liar, dan tarinya yang beracun menonjol. Li Qingshan dengan santai melayangkan pukulan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Helica Verparosa. Gelombang-gelombang kejut melonjak ke segala arah. Kulit Helica Verparosa berubah menjadi perak. Dia sudah mengalami gerakan ini berkali-kali. Bahkan jika itu mengenai tubuhnya secara langsung, dia tidak akan peduli, apalagi dalam kehampaan. Namun, saat dia menyentuh gelombang kejut tersebut, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sudah terlambat untuk menghindar. Setiap tulang di tubuhnya, setiap inci kulitnya, bergetar. Bahkan aura iblisnya akan menghilang. Dia terbang tanpa sadar dan menabrak dinding batu. Dia tenggelam sedalam lebih dari sepuluh kaki. Kemanapun dia lewat, gelombang kejut menyebar dari tubuhnya. Semua bebatuannya pecah, membentuk lubang besar berbentuk corong. Dia terbaring di dasar corong. Gigi Helica Verparosa terkatuk rapat, dan dia tidak dapat berbicara. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pakaian beracun di dadanya robek, dan separuh payudaranya yang besar terlihat. Ada juga jurang yang dalam di antara mereka. Retakan muncul di kulit peraknya. Kemampuan pertahanan terkuatnya tidak dapat menahan kekuatan tremor iblis kerbau. Jika dia terkena pukulan ini secara langsung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sembilan transformasi surgawi dan iblis tampaknya tidak terlalu kuat pada awalnya. Ketika Li Kingshan mengolah lapisan pertama iblis sapi, dia hanyalah seorang ahli di dunia petinju. Namun, pertumbuhan setiap lapisan menjadi semakin mengejutkan. Dalam situasi di mana dia tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan lapisan kelima dari iblis sapi, dia mampu bersaing dengan Raja Zombie, yang memiliki fisik yang sangat kuat. Dari segi kekuatan saja, dia hampir mendekati puncak dunia ini. Meskipun getaran iblis kerbau masih belum mampu menghancurkan kehampaan di dunia sembilan prefektur, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditahan. Dia menjadi lebih kuat, entah berapa kali lebih kuat dari dia di masa lalu. Ini tidak mungkin. Apakah dia benar-benar dasmon? Mata Helica Verparosa dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Sebelumnya, dia sempat beberapa kali bentrok dengan North Moon. Meskipun dia telah kehilangan semuanya, itu masih merupakan pertempuran sengit. Tidak ada kekurangan peluang baginya untuk menang. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Terlebih lagi, dia masih menjadi General Diamond. Terlepas dari apakah dia bisa menerimanya atau tidak, dia segera membuat pilihan yang paling tepat. Melarikan diri. Demon Harimau menerkam, Phoenix menari, dan angin serta api bersiul. Dalam sekejap, dia tiba di belakang Helica Verparosa. Li Kingshan menekankan tangannya di sampingnya. Ujung hidungnya hampir menyentuh hidungnya. Dia tersenyum sinis. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menjagaku? Setelah pertempuran di Burial Mount Mountain, meskipun transformasi Iblis Harimau belum menembus lapisan kelima, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Dia bisa mengendalikan sayap angin dan api dengan lebih bebas. Jangan pernah memikirkannya. Helica Verparosa membuka mulutnya dan mengeluarkan sehelai sutra laba-laba. Seperti seberkas cahaya putih, ia melesat tepat di antara alis Li Kingshan. Pada saat yang sama, dia kembali ke bebatuan, ingin melepaskan diri dari jangkauan pelukannya. Gemetar. Li Kingshan meraung pelan dan meraih bahunya. Kekuatan getaran dilepaskan dengan panik. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang getaran hitam terjalin di udara, membentuk keretakan hitam yang menyerupai kilat. Sutra laba-laba pecah di udara, dan Helica Verparosa merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya bergetar hebat di udara, dan pakaian racunnya terkoyak, hancur berkeping-keping. Ia beterbangan di udara seperti kupu-kupu sebelum berubah menjadi debu, memperlihatkan tubuh peraknya. Beberapa saat kemudian, Daemon Kinya juga menyebar. Dia tidak mampu mempertahankan kemampuan bawaannya, dan peraknya surut, memperlihatkan tubuh putihnya yang telanjang. Dadanya yang gagah berguncang seperti jeli akibat gempa susulan. Dua titik merah menari-nari. Helica Verparosa terkejut. Li Kingshan berkata, Karena kamu tidak ingin menjagaku, aku akan menjagamu. Ketika penguasa provinsi hijau turun, dia menyuruh para pemimpin sekolah mundur ke seratus aliran pemikiran. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Di seratus aliran pemikiran, para pemimpin sekolah dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika alam hantu lapar benar-benar turun, yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri, dan mereka tidak tahu ke mana mereka bisa melarikan diri. Liu Changqing melihat sekeliling dan bertanya, Cheng San, di mana Kingshan? Di sudut, Ru Xin menunduk, dan jantungnya berdetak kencang. Pikiran Hua Seng San menjadi liar. Dia terkejut ketika mendengar itu. Sepertinya dia sudah kembali ke kediamannya. Sekarang dia mengetahui identitas Li Kingshan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Secara teknis, dia harus mengeksposnya, tapi sepanjang waktu, bulan utara, tidak pernah menargetkan seratus aliran pemikiran. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan baik, menyelamatkannya beberapa kali dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika dia harus membalasnya dengan nyawanya, itu tidak akan berlebihan, jadi bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Ru Xin sedikit mengernyitkan alisnya. Dia menjadi agak ragu, tidak ada alasan mengapa dia tidak berpartisipasi dalam hal seperti ini. Tunggu, jangan bilang dia ada di sana juga. Liu Changqing menghela nafas. Dia benar-benar berterus terang. Dia mungkin cukup termotivasi lagi. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada budidayanya sendiri. Pendirian yayasan sebenarnya hanyalah pendirian yayasan. Termasuk dia, tidak ada seorang pun yang hadir yang tidak terprovokasi. Dalam pertempuran seperti itu, kehidupan seorang penggarap yayasan pendirian pada dasarnya seperti setitik debu. Mendengar itu, Hua Seng San malah menenangkan diri. Pertarungan antara manusia dan daemon bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap yayasan pendirian seperti dia. Jika dia mengambil bagian secara sembarangan tanpa sepengetahuan apapun, dia hanya akan membuang nyawanya dengan sia-sia. Dia lebih baik fokus pada kultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Namun, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Kiongzi jika dia mengetahuinya? Penantian ini berlangsung selama beberapa hari. Sinar matahari dan bulan terus berganti-ganti di jendela. Semua orang merasa ada kemungkinan yang tidak menguntungkan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani pergi. Mereka takut tidak menerima kabar secepatnya dan mengalami bencana. Rekan-rekan kultivator, ada hasilnya. Gerbang hantu lapar telah disegel. Boneka yang ditinggalkan oleh pemimpin aliran Mohisme telah mengamati situasi sepanjang waktu. Akhirnya ia berbicara sekarang. Semua orang menenangkan diri. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, tetapi mereka melihat ekspresi pemimpin aliran Mohisme berubah drastis. Dia ragu-ragu sebelum berkata, Saya melihat Komandan Gu dan Yang Mulia Ratu Kegelapan. Saya melihat Komandan Gu dan Yang Mulia Ratu Kegelapan. Ya, ada juga Dasmon Kucing. Para penggarap lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Retakan. Retakan muncul pada cangkir di tangan Han Anjun. Meski ekspresinya masih sekuat baja, bibirnya sedikit bergetar. Ruangan menjadi gempar. Itu adalah sekelompok kultivator inti emas. Berapa banyak tokoh terkenal yang mati begitu saja. Saat Hua Sengzan mendengar bahwa Gu Yanying masih hidup, dia sedikit menenangkan diri. Lalu dia bertanya dengan tergesa-gesa, Apakah ada orang lain yang muncul? Boneka saya hanya bisa menonton dari pinggiran. Saya tidak melihat orang lain. 560. Sepasang mata merah menyala dalam kegelapan. Mereka berputar, mengamati pemandangan sekitar. Danau kecil berbau belerang itu menggelegak dan mendidih. Dia saat ini sedang bersandar pada batu besar yang panas di tepi danau. Ketegangan yang dia kumpulkan dalam pertempuran telah benar-benar meredah, dan dia merasakan kedamaian dan kenyamanan. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada sosok menggerahkan di pelukannya. Kegilaan beberapa waktu yang lalu masih tergambar jelas di benaknya. Dia tersenyum. Di bawah tekanan kekuatan absolutnya, semua perjuangannya sia-sia. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja dan bergabung dengannya. Ada perasaan jika dia tidak bisa menolak, maka dia akan menikmatinya. Dia dengan lembut membelai punggungnya, menelusuri lengkungan yang indah sampai dia mencapai pantatnya yang menggerahkan. Dia menepuknya dengan ringan. Pak! Helika Verparosa juga membuka matanya. Tidak ada lagi kebencian atau kebencian dalam diri mereka. Sebenarnya ada rasa malas yang memikat. Dia berbaring di pelukannya, tunduk tidak seperti sebelumnya. Perbedaan kekuatan di antara mereka telah melebar sepenuhnya. Li Qingshan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, membuktikan kualifikasinya untuk menjadi pasangannya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak bisa dianggap kebencian. Itu hanya bisa dianggap menggoda sebelum berhubungan seks. Bukan hanya tidak ada artinya bagi yang lemah untuk membenci yang kuat, tetapi juga tidak menguntungkan kelangsungan hidup mereka sama sekali. Bagi iblis yang jahat, hanya diintimidasi oleh yang lemah saja sudah layak untuk dibenci. Menyerah pada yang kuat bukanlah sesuatu yang memalukan. Li Qingshan menyingkirkan sosok di pelukannya yang bisa memikat siapapun, dan mengikuti sungai bawah tanah ke hulu sendirian. Tiba-tiba, dia menoleh. Kamu, dan wilayahmu ini, semuanya milikku. Ya, Helica Verparosa berkata dengan lugas. Dengan kekuatannya, wajar baginya untuk memiliki semua ini, dan itu bahkan kurang. Li Qingshan tersenyum tipis. Kesederhanaan dan keterusterangan dunia iblis jahat adalah hal yang paling dia sukai. Tidak ada benar atau salah, tidak ada moral atau hukum. Itu hanya seleksi alam, survival of the fittest. Baru setelah melihat sosoknya menghilang barulah Helica Verparosa menghela nafas panjang. Kalau saja dia membunuhnya saat dia melihatnya. Hujan deras mengguyur Danau Munkord. Angin kencang menderu-deru, dan gelombang keru membubung ke udara. Melihat ke bawah melalui permukaan danau yang bergelombang, cahaya biru samar bisa terlihat. Di dasar Danau Munkord, dalam bola cahaya tembus pandang yang terbentuk dari segi enam yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria tampan, ramping, dan agung memeluk lututnya saat dia meringkuk di dalam bola cahaya. Dia menutup matanya dan mengatupkan giginya, memperlihatkan empat taringnya. Rambut merah sebatas pinggangnya berkibar di air seperti nyala api. Kecemerlangan bola cahaya itu berkedip-kedip, seperti jantung yang berdetak kencang. Saat cerah, ombak di danau semakin ganas. Saat hari sudah gelap, ombak menjadi tenang. Sosok penyuruh muncul, seolah sedang melakukan yang terbaik untuk menekan sesuatu. Gumpalan hitam muncul di rambut merahnya yang berkibar, menyebar sedikit demi sedikit. Penampilannya juga berubah seiring dengan itu. Ia tidak lagi setampan dulu, biasa seperti patung batu. Ledakan. Suara keras datang dari dasar air, dan tiang air yang tingginya lebih dari seratus kaki mengjulang. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Namun, cangkang mendalam penyuruh hancur berkeping-keping. Ombak yang bergelombang menjadi sangat tenang, seperti cermin besar. Hujan berangsur-angsur berkurang, menjadi jarang. Hujan jatuh ke cermin, menimbulkan riak-riak yang tumpang tindih dan menyatu. Li Qing Shan menghela nafas dalam-dalam dan merentangkan anggota tubuhnya, mengambang di permukaan danau dengan tenang. Wajahnya tetap tampan seperti sebelumnya, dan rambutnya masih merah padam. Dia masih gagal pada akhirnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut dari kiri ke kanan. Awan terbelah dan hujan pun menyebar. Bulan seterang siang hari, dan langit dipenuhi bintang. Betapa cantiknya! Dia menghela nafas secara emosional, melupakan semua kekhawatirannya. Sambil berdiri, dia melihat ke titik cahaya lentera di tepi danau dan mendengarkan suara-suara di cahaya lentera. Inilah kehidupan manusia, ada rasa ketenangan dan kebahagiaan di dalamnya. Segera, dia menyadari bahwa ini hanyalah ilusi. Kehidupan manusia dipenuhi dengan rasa sakit. Bagaimana dia bisa melupakan asal-usulnya dan bernostalgia ketika dia sudah sejauh ini dari seorang penggembala sapi. Itu adalah penipuan diri sendiri yang bodoh. Dan, meskipun kebahagiaan ini nyata, dia tidak akan segan untuk berpisah dengannya. Apa yang dia kejar tidak pernah disebut, kebahagiaan. Dia menatap kedalaman bintang-bintang dan tertawa keras. Karena dia tidak punya niat untuk kembali, maka dia akan terus maju. Li Kingshan melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, terbang ke Cakrawala. Melihat ke bawah, lingkungan sekitarnya terlihat jelas. Danau Munkord sangat luas, dan air sungai jernih dikejauhan mengalir tanpa henti, memanjang hingga kekejauhan. Markis of Ruyi telah dihabisi. Sekelompok pembudidaya inti emas telah dihabisi. Komando Ruyi sekarang tidak memiliki pemimpin, jadi siapa yang masih bisa menghentikanku? Saya akan terus memurnikan perairan dan memperkuat kekuatan segel Dewa Air. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak dapat menembus lapisan kelima penyuruh setelah memurnikan perairan ini. Tuan, apakah Anda sudah menemukannya? Apakah Li, El Baidia? Di kereta yang terbang menuju Sekte Umbral Yin, Suanyu bersandar dipelukan Ratu Kegelapan dan mengangkat kepalanya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Ratu Kegelapan menjadi dingin. Dia berkata dengan tegas yang belum pernah dilihat Suanyu sebelumnya, diam. Suanyu menggigil ketakutan, dan rambutnya berdiri tegak. Saat itulah ekspresi Ratu Kegelapan melembut. Dia membelai Suanyu dengan lembut. Kamu tidak boleh menyebutkan hal ini kepada siapapun, atau aku akan. Dia berhenti di sana, tapi Suanyu merasa kedinginan. Sejak dia meninggalkan Gunung Burial Maun, tuannya sepertinya telah berubah. Kebenciannya telah hilang, digantikan oleh rasa bermartabat dan tekat. Saat dia membelai dirinya sendiri, gerakannya masih selembut sebelumnya, namun kurang hangat. Tatapannya tidak lagi tertuju pada dirinya sendiri, melainkan menatap ke dalam kegelapan tak berujung. Matanya menyala-nyala karena api. Mungkin ini adalah penampilan aslinya. Mungkin inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang penggarap iblis. Seorang pria tiba-tiba muncul di gerbong, mengabaikan penjaga di sekitar dan berbagai formasi di gerbong. Rambutnya acak-acakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Kulitnya putih-pucat, dan matanya bersinar terang. Dia mengenakan jubah hitam, lengan dan tepi jubahnya semuanya compang kemping, tapi tampak seperti api hitam melingkari dirinya. Dia memiliki pengaruh yang tak terlukiskan. Tuan Sekte, Ratu Kegelapan berdiri dan membungkuh, menunjukkan rasa hormat. Kamu akhirnya kembali. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Kata Master Sekte Umbral Yin. Ratu Kegelapan memberitahunya semua yang terjadi di gerbang hantu lapar, tapi itu sangat berbeda dari apa yang dikatakan Gu Yanying padanya. Dia mengakui fakta bahwa dia telah membunuh Markis dari Rui dan yang lainnya, tetapi dia masih tidak mengungkapkan identitas Little N. Sangat bagus. Pemimpin Sekte Umbral Yin tersenyum sinis. Apakah bajingan kecil ini benar-benar berpikir komunitas budidaya adalah tempat yang baik bagi mereka untuk hidup bebas dan bahagia? Sudahkah Anda menangkap jiwa mereka? Iya. Kami akan menyiksa mereka terlebih dahulu dan mengambil beberapa informasi berguna dari mereka sebelum mengirim mereka ke dalam panji hantu segudang sebagai pengorbanan. Jika Anda dapat menjalani kesengsaraan surgawi, posisi Master Sekte pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Segudang Ghost Banner akan berakhir di tangan Anda cepat atau lambat. Kekacauan akan segera terjadi. Hukum kultivasi telah diputar balikan oleh kerajaan sia besar begitu lama, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk mengungkapkan sifat aslinya. Master Sekte Umbral Yin memperlihatkan gigi putih mutiarannya dan mencibir dalam diam. Suanyu menggigil dan menyusut ke dalam pelukan Ratu Kegelapan. Ratu Kegelapan membelai Suanyu dengan nyaman dan berpikir, Tuan, bahkan jika Anda tidak mau menyerahkan posisi Ketua Sekte kepada saya, saya tidak akan menyetujuinya. Anda tidak tahu akan jadi apa anak saya saat ini. Meski aku telah kehilangan identitasku sebagai manusia, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan yang ku dapat. UR, oh UR, kamu adalah darah dagingku. Sekalipun kamu sudah tinggal tulang, kamu tetap milikku. Kamu akan kembali ke sisiku suatu hari nanti. Jika kita bekerja sama, Provinsi Hijau akan menjadi milik kita. Di alam hantu lapar yang tak terbatas, kematian mayat raja hanya bisa dianggap sebagai riak kecil. Itu tidak bisa menimbulkan banyak keributan. Ini akan segera tenang. Namun, kemunculan api putih menimbulkan riak yang dengan cepat meluas hingga kekejauhan. Entah berapa lama, seuntai asap hitam menembus langit yang suram, terbang kekejauhan. Pegunungan yang membentang beberapa ratus kilometer terbentang di Cakrawala seperti binatang raksasa. Hanya ketika mereka mendekatinya barulah mereka menemukan bahwa itu bukanlah pegunungan, melainkan binatang buas yang sangat besar. Lebih tepatnya, itu adalah kerangka binatang raksasa. Tidak mungkin membayangkan betapa kuat dan menakutkannya ketika ia masih hidup. Banyak paku tulang jahat dengan berbagai ukuran menunjuk ke langit seperti puncak tunggal. Khususnya, satu tanduk di tengkorak binatang raksasa itu tidak dapat dijangkau. Sosok-sosok berdiri di puncak satu-satunya puncak, semuanya memiliki ukuran dan penampilan berbeda, namun aura mereka sama kuatnya, bahkan lebih kuat daripada milik raja mayat. Mereka sedang berdiskusi dan berkomunikasi satu sama lain. Apa yang terjadi? Kenapa kamu memanggil kami begitu terburu-buru? Beberapa orang bingung. Apa? Api suci putih legendaris telah muncul. Ada yang terkejut dan ragu. Itu hanya legenda. Warna api selalu datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tidak mungkin mereka menjadi terlalu kuat di ribuan dunia, jadi mengapa mereka datang untuk menghancurkan alam hantu lapar? Itu hanya mayat raja. Jika sudah mati, maka sudah mati. Mengapa Anda memanggil kami karena sesuatu yang sepele seperti itu? Bahkan ada pula yang merasa diremehkan. Uhup, uhup, diam. Apakah kamu ingin aku memakan kalian semua karena membuat begitu banyak keributan? Sesosok tubuh bungkuk berjalan menuju tanduk raksasa itu dengan bantuan tongkat. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan potongan kain putih, dan dia membawa beberapa bendera besar di punggungnya dengan gambar binatang jahat di atasnya. Kalimat pertamanya sedalam kalimat orang tua, tapi kalimat kedua seperti binatang raksasa di bawah kakinya yang hidup kembali. Ia meraung dan meraung, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Semua hantu menjadi tenang dan buru-buru membungkuk padanya. Dia mengangkat tongkatnya dan memerintahkan, buka gerbang hantu lapar sesegera mungkin dan masuki dunia itu. Suaranya menjadi dalam lagi. Uhup, uhup, hanya kaum muda dan lemah yang akan mengabaikan legenda itu. Para hantu tidak berani lalai, dan mereka semua punya rencana. Seribu dunia punya aturannya sendiri. Jika kita memaksa masuk, kita akan ditekan oleh dunia itu. Ini akan sangat merugikan. Bahkan jika gerbang hantu lapar terbuka, kita tidak akan bisa masuk. Namun, tampaknya ada sekte bernama Sekte Bulan Hitam di dunia itu. Mereka memiliki hubungan dekat dengan alam hantu lapar, jadi kita bisa membuat kesepakatan dengan mereka. Jika kita menggunakan hantu dari dunia itu, tekanan kita akan berkurang. Dia berkata, cari hantu dari dunia itu. Tidak masalah jika mereka lemah, aku bisa memberi mereka makan perlahan. Hubungi Sekte Bulan Hitam dan berikan apa yang mereka butuhkan. Saya bahkan dapat mendukung mereka dan membiarkan mereka menjadi penguasa dunia itu. Syaratnya adalah penguasa api harus dibunuh.